HSSB Season 16, Murid Dari Generasi Muda Berbeda Dari Norma Mendengar kata-kata Fangzun, mata Yan Zauge menjadi sedikit cerah, batch baru dari Broadcrete Divine Pill telah dibuat. Memiliki begitu banyak pencapaian luar biasa dalam perjalanan ke Mountain Domain ini, Broadcrete Mountain secara alami tidak akan menahan diri untuk memberikan hadiah kepada Yan Zauge. Dari jumlah tersebut, menemukan Ying Long Tu yang berbakat sudah merupakan pahala yang cukup besar. Broadcrete Mountain akan selalu menghargai orang-orang dari klan mereka yang memperkenalkan bakat luar biasa, dan dalam hal bakat bawaan saja, Ying Long Tu tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Setelah menemukan betapa istimewanya dia dan tidak membiarkan klan kehilangan dia, sebutir mutiara yang tertinggal di dalam debu, Yan Zauge secara alami akan dihargai oleh Broadcrete Mountain. Hadiah ini adalah pil paling hebat dari Broadcrete Mountain saat ini, pil Broadcrete Divine. Karena pil ini terlalu langka, dengan tidak ada produk jadi yang tersisa sebelumnya, Yan Zauge belum dapat menerimanya saat berada di Cloud Porten Mountain. Sekarang setelah kumpulan pil baru telah dibuat, sementara pengaturan lain secara alami telah dibuat untuk mereka, kepala klan lama Yuan Zheng Feng masih menjamin Yan Zauge sebagai prioritas utama untuk salah satu pil ini. Kali ini, setelah datang ke Domein Danau untuk berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi, Fang Zun membawanya bersamanya untuk diberikan kepada Yan Zauge. Menerima botol porselen penyimpan pil di tangan Fang Zun, Yan Zauge membuka dan mengendusnya, saat aroma yang meresap ke dalam hati langsung dipancarkan. Saya berterima kasih kepada paman magang kedua, Yan Zauge tersenyum sambil membungkuk ke arah Fang Zun. Fang Zun menggelengkan kepalanya, inilah yang layak kamu dapatkan. Anak itu, Ying Long Tu, memang seorang jenius luar biasa dalam seni bela diri. Meskipun pikirannya belum matang, kita sudah bisa memprediksi bahwa prestasinya di masa depan tidak akan terbatas, dengan Broadcrete Mountain saya telah mendapatkan pahlawan luar biasa lainnya. Namun, dibandingkan dengan apa yang Anda peroleh dari Ying Long Tu, pahala lain yang Anda lakukan bahkan lebih layak untuk diganjar. Kali ini, mereka yang akan menghadiri pertemuan hubungan surgawi bersama dengan Yan Zauge termasuk si Kong King. Dia bepergian bersama Fang Zun, dengan Fang Zun membawanya dari gunung. Di sini, dia bertemu Yan Zauge sekali lagi. Feng Yun Seng telah berhasil mendapatkan kembali fisik Yin ekstremnya, dia telah menemani Fu En Su kembali ke Broadcrete Mountain, pergi ke meditasi terpencil untuk berkultivasi untuk pertama kalinya. Saat dia melihat Yan Zauge, si Kong King saat ini memiliki kekaguman dalam pandangannya. Menjadi sepenuhnya mengabdi pada dao bela diri, dia tidak menyimpan sebagian besar hal lain di hatinya, bahkan jarang melakukan misi temper. Bahkan ketika dia melakukannya, itu hanya untuk melatih kultivasi bela dirinya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hal-hal lain, pencapaian terakhir Yan Zauge dalam bela diri dao adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan sama sekali. Hanya saja selama mereka tinggal di Cloud Porten Mountain kali ini, si Kong King yang selalu menjaga dari gangguan seperti itu juga sedikit tersentuh. Apakah itu memanfaatkan mata air roh Yin yang untuk membantu Feng Yun Seng mendapatkan kembali fisik Yin ekstremnya atau menyelesaikan masalah vena magnetit roh raksasa Cloud Porten Mountain, keduanya adalah kontribusi luar biasa, yang kemungkinan besar akan memainkan peran penentu dalam hal ini. Keseimbangan kekuatan dunia. Kontribusi seperti itu, dengan logika umum, bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sarjana bela diri, bahkan untuk seseorang dengan latar belakang Yan Zauge. Namun, Yan Zauge telah benar-benar melakukannya, membantu Feng Yun Seng mendapatkan kembali fisik Yin ekstremnya, memungkinkan Broadcrete Mountain memiliki perawan Yin ekstremnya sendiri dan dengan demikian memperoleh kemampuan untuk bersaing memperebutkan mahkota Yin ekstrem. Tidak hanya dia memecahkan masalah vena magnetit roh raksasa gunung tanpa batas, dia bahkan menyebabkan tanah suci domen gunung, gunung tanpa batas tak terbatas, untuk berhutang budi pada Broadcrete Mountain. Dengan melakukan itu, dia bahkan telah menarik gunung tak terbatas tanpa batas untuk bergabung dengan mereka atas inisiatif mereka sendiri, benar-benar berselisih dengan klan Matahari Suci dan Aula Guntur Surgawi, pergi berperang tanpa senjata dan bertarung dengan Aula Petir Surgawi secara nyata. Dan setelah itu, tidak mungkin lagi bagi Infiniti Boundless Mountain untuk duduk di pagar, tidak dapat mengatakan hal buruk tentang Broadcrete Mountain meskipun semuanya sudah jelas. Memang, seperti yang dikatakan Fang Jun, dibandingkan dengan mendapatkan Ying Long Tu yang hanya memiliki potensi yang mengejutkan untuk saat ini, signifikansi dari dua kontribusi lainnya ini jauh lebih besar. Memikirkan hadiah yang diberikan klan kepada Yan Zhao Ge sebagai hasilnya, bahkan si Kong King bisa merasakan bebannya. Karena telah membantu Feng Yun Seng mendapatkan kembali fisik yin ekstrimnya, selain kesempatan untuk memasuki lantai 4 gudang bela diri, Yan Zhao Ge juga diberi hak istimewa untuk masuk dan keluar dari lantai 3 sesuka hati. Dari semua murid langsung Broadcrete Mountain, dia adalah satu-satunya yang memiliki hak istimewa seperti itu. Pada saat yang sama, Chen Dikiawan bela diri yang telah memperoleh hak istimewa seperti itu hanya muncul dua kali dalam seluruh sejarah Broadcrete Mountain. Dan dari dua orang itu, yang satu disebut Zandong Ge, sedangkan yang lainnya disebut Yandi. Untuk menyelesaikan masalah Vena Magnetit Roh Raksasa dan membantu Broadcrete Mountain untuk mendapatkan gunung tanpa batas tak terbatas di pihak mereka, sementara hadiah yang diperoleh Yan Zhao Ge agak lebih material, itu sebenarnya bahkan lebih mengejutkan. Segera setelah pahala berlaku, selama itu adalah sumber daya atau harta yang dimiliki Broadcrete Mountain, selain beberapa yang berharga yang disimpan secara khusus, Yan Zhao Ge akan diberi prioritas utama dalam mengambilnya untuk miliknya sendiri. Menggunakan. Hadiah ini benar-benar mengejutkan di telinga. Bahkan banyak tetua penting dari klan tidak memiliki hak istimewa seperti itu, atau hanya memiliki tingkat otoritas tertentu untuk melakukannya. Hadiah ini masih merupakan salah satu yang telah diputuskan oleh Grand Master Yan Zhao Ge, kepala klan tua Yuan Zheng Feng. Sampai-sampai mereka yang tahu bercanda bahwa jika bukan karena budidayanya saat ini serta tingkat senioritasnya, dengan momentum ini, Yan Zhao Ge bahkan dapat bersaing dengan ayahnya sendiri untuk posisi kepala gunung kredo berikutnya. Yan Zhao Ge juga sangat puas dengan ini. Ini berarti bahwa di masa depan, tanpa harus bergantung pada ayahnya dan keluarga Yan, dia juga akan dapat memperoleh sumber daya yang sangat melimpah. Jika itu hanya murni masalah vena magnetit roh raksasa, Yuan Zheng Feng mungkin masih belum membuat keputusan ini secepat itu. Ini sebenarnya juga merupakan hasil akumulasi dari banyak hal, termasuk pengembangan tungku kristal internal, teknik pil pembebasan jarum emas, perang tang timur, serta hal-hal baru-baru ini untuk membantu memulihkan ekstrim Feng Yun Zheng. Teknik Yin sekaligus memecahkan masalah vena magnetit raksasa roh, Di mata Yuan Zheng Feng serta banyak petinggi dan pengambil keputusan di Broadcrete Mountain, Yan Zhao Ge sudah tidak bisa diukur sebagai murid normal dari generasi muda. Yan Zhao Ge tahu bahwa bahkan ada orang yang menyarankan bahwa untuk menghindari kecelakaan terjadi, mereka mungkin tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan hubungan surgawi kali ini, untuk mencegah penyergapan dan dibunuh oleh pasukan musuh yang bermusuhan. Ini karena niat baik. Namun, Yan Zhao Ge memiliki pemikirannya sendiri, dan pasti akan memperhatikan keselamatannya sendiri, sambil juga meningkatkan kekuatannya. Fragmen mata kaisar guntur di mata kanannya tanpa henti dan tanpa henti memberi nyaki kilat murni dan halus senilai samudera, tanpa henti memurnikan tubuh Yan Zhao Ge. Fangzun melirik Yan Zhao Ge, pecahan mata kaisar petir itu adalah pertemuan kebetulanmu sendiri, jika Anda tidak ingin menukarnya dengan klan, Anda dapat mengurusnya sendiri. Namun, pastikan untuk memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Petik 2 Yan Zhao Ge sudah melaporkan ke klan tentang masalah ini. Bahkan jika dia tidak melakukannya, Lin Zhou juga akan membantu menyebarkannya sehingga seluruh dunia mengetahuinya, jadi Yan Zhao Ge tidak menyembunyikannya dari klan. Tentu saja, beberapa detail yang tidak relevan tidak perlu disebutkan. Yan Zhao Ge menjawab, Paman magang kedua berbicara dengan benar, saya akan mencatatnya. Petik 2 Fangzun melanjutkan, kakak magang tertua membawa pelat logam kecil itu ke Laut Utara, dan kembali dengan membawa beberapa keuntungan. Yan Zhao Ge bertanya dengan penuh minat, apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan domain bumi? Setelah menyaringnya dengan hati-hati, memang ada beberapa, tapi spesifikasinya masih harus dianalisis dengan jelas. Fangzun berkata dengan sederhana, dari warisan Glacial Dragon Martial Saint, ada sebagian, meskipun tidak hal paling inti dari legenda, dan tidak ada jejak artefak suci juga. Petik 2 Dari apa yang kami peroleh sekarang, mungkin masih ada beberapa petunjuk lanjutan. Ini adalah kesempatan kebetulan yang menjadi milik Anda, ketika kultivasi Anda meningkat di masa depan, Anda dapat menemukan waktu untuk menanganinya sendiri. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, saya telah merepotkan paman magang tertua dan paman magang kedua. Fangzun melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Yan Zhao Ge, bersama dengan sepotong batu giyok biru es, bulat dengan lubang di tengahnya. Menerima peta, saat Yan Zhao Ge memasukkan aurakinya ke dalam, peta itu langsung memancarkan cahaya biru, juga memancarkan riak dingin. Di dalam sepotong batu giyok biru es itu disimpan sejumlah besar kimurni dan halus. Itu sedikit lebih rendah dari jiwa tulang naga glasial sebelumnya dalam hal kuantitas, tetapi dari segi kualitas, tampak lebih unggul. HSSB 152 bertemu Zhao Hao sekali lagi. Sambil menyimpan peta dan batu giyok, Yan Zhao Ge bertanya pada Fangzun, Paman magang kedua, kakak magang kakak su tidak bersamamu. Karena berbagai alasan, murid langsung Broadcrete Mountain yang menghadiri pertemuan sambungan surgawi kali ini hanya berjumlah tiga. Dari apa yang Yan Zhao Ge ketahui, tentang yang lain, Lu Wen telah pergi ke kultifasi terpencil segera setelah sebelumnya kalah darinya dalam pedang biduk. Bahkan sekarang, dia masih belum meninggalkan pengasingan. Selain dirinya dan si Kongking, orang lain yang berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi kali ini adalah murid si Tai, Su Fei, penguasa surgawi. Fangzun berkata, Su Fei telah pergi dari periode waktu tertentu, dan saat ini berada di domain danau. Dia sudah menerima berita, dan akan langsung bergegas ke lokasi pertemuan koneksi surgawi. Yan Zhao Ge mengangguk, pergi dengan Fangzun dan si Kongking, Ah Hu mengikuti mereka. Dari tempat mereka berada, menuju domain danau mereka harus memotong domain bumi. Untungnya, dari apa yang terjadi sebelumnya, sementara domain bumi masih berupa tanah mati, itu agak tenang. Dengan kultifasi Fangzun, tidak memasuki kedalamannya dan hanya lewat, itu akan baik-baik saja. Dipimpin oleh Fangzun, Yan Zhao Ge, si Kongking dan Ah Hu melintasi domain bumi melalui udara. Melihat kabut hitam yang bergolak di bawah mereka dan merasakan keheningan yang mematikan, di hamparan luas tanah yang merupakan neraka di bumi, ketiganya terdiam, memiliki perasaan yang sama bergema di dalam hati mereka. Setelah secara pribadi memasuki lingkungan yang berasal dari domain bumi, Siling Dragon Abyss, sebelumnya, Yan Zhao Ge bukanlah orang asing di dalamnya. Namun, ini masih pertama kalinya dia meremehkan semua itu dari ketinggian seperti ini, menyebabkan banyak emosi mengalir di dalam hatinya. Melihat itu, itu memang ada hubungannya dengan sembilan iblis jahat dunia bawah. Di sini memang seperti di Laut Timur, di mana ada terowongan celah yang mengarah ke dunia lain, Yan Zhao Ge merenung, namun, di Laut Timur mengarah ke dunia setan api, sementara di sini mengarah ke sembilan dunia bawah. Petik 2 Yan Zhao Ge mengerutkan alisnya saat cahaya kabur berkedip di dalam pandangannya, sembilan dunia bawah. Saat mereka menuju selatan, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Pihak lain juga sedang terburu-buru dalam perjalanan. Mendeteksi kehadiran Fang Zun, mereka dengan hati-hati berbalik. Setelah mengenalinya, mereka langsung santai, berhenti dan menunggu pesta mereka menyusul. Melihat ke atas, Yan Zhao Ge melihat bahwa pria terkemuka itu adalah tetua berjubah hijau dengan ekspresi liar dan keras di wajahnya. Yan Zhao Ge juga pernah melihatnya sebelumnya. Justru penatua kota Jade Si yang lama yang telah tiba di Tang Timur selama perang Tang Timur tahun itu. Di samping penatua yang liar dan keras kepala ada beberapa murid muda, semuanya bersemangat dan penuh energi. Melihat-lihat, Yan Zhao Ge mengenali mereka sebagai elit dari generasi muda Jade Si City, beberapa di antaranya bahkan dia temui di pertemuan hubungan surgawi tiga tahun lalu. Dalam berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi di Danau Domain kali ini, Jade Si City jelas telah mengirim penatua berjubah hijau ini untuk memimpin pesta. Melihatnya, Fang Zun tersenyum, Elder Chen, Anda juga menuju ke Domain Danau. Kenapa Anda juga bergerak melalui Domain Earth? Petik 2 Benua dunia 8 ekstremitas dibagi menjadi 8 domain, posisi 8 domain umumnya seperti itu. Gunung, Guntur, Angin, Surga, Bumi, Air, Api, Danau. Dalam perjalanan dari Domain Air ke Domain Danau, Jade Si City bisa saja mengambil jalur darat, atau bisa juga mengambil jalur laut dari timur. Mereka tidak harus melewati Domain Bumi seperti Broadcrete Mountain. Sebelumnya, saya kebetulan memimpin mereka untuk temperamen di neraka. Elder Chen dari Jade Si City itu menjawab, dengan waktu yang begitu ketat, kami hanya memutuskan untuk tidak kembali ke Jade Si City. Langsung menuju selatan dari Earth Domain saat aku melindungi beberapa junior adalah sesuatu yang masih bisa dilakukan lelaki tua ini. Fangzun tersenyum, Penatua Chen terlalu rendah hati, tentu saja ini tidak akan sulit bagimu. Petik 2 Melihat Yan Zaoge, tatapan Penatua Chen dipenuhi dengan keheranan sekaligus kekaguman, sebenarnya sudah menjadi sarjana bela diri siantian. Ketika melirikmu dari jauh waktu itu di Tang Timur, aku tidak berpikir bahwa keluarga Yan Wilayah Surga Tengah telah menghasilkan naga sejati lainnya, tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam dao bela diri, tetapi juga mampu membangkitkan dunia ini. Keseimbangan Kekuatan Petik 2 Yan Zaoge membungkuk ke arah Penatua Chen, senior memuji saya. Namun, apakah Anda yakin bahwa Lin Zhou Heavenly Thunder Hall benar-benar mengetahui One Line Age kota Jade si saya? Penatua Chen bertanya langsung, apakah Anda yakin itu garis keturunan langsung? Yan Zaoge mengangguk, saya yakin. Jika Lin Zhou tidak mengakuinya, tanyakan padanya apakah dia berani melakukan upacara perenungan jiwa darah, saya bersedia menemaninya melakukannya kapan saja. Petik 2 Memutar ulang adegan waktu itu, dengan mata tajam dari para ahli klanmu, mereka akan dapat memastikannya di tempat. Wajah Penatua Chen agak gelap dan ganas, huh, orang itu bersembunyi dan tidak muncul, membuatnya tampak seperti dia memiliki hati nurani yang bersalah. Yan Zaoge tersenyum, karena dia tidak bisa menyangkalnya. Jika Anda ingin membuktikannya, itu akan terlalu mudah. Petik 2 Dengan wajah yang penuh dengan awan gelap yang padat, Penatua Chen menatap ke utara, tepatnya ke arah Thunder Domain, masalah ini tidak dapat dianggap selesai, cepat atau lambat harus diperiksa. Petik 2 Fang Zun berkata, karena kita telah bertemu, dan melakukan perjalanan dengan cara yang sama, jika Penatua Chen tidak keberatan, mari kita pergi bersama. Penatua Chen mengangguk, tentu saja. Para petinggi terkemuka dari kedua belah pihak memutuskan untuk bepergian bersama, murid-murid muda mereka juga bertemu. Seorang pemuda bertubuh besar dengan raut wajah kasar tersenyum pada Yan Zaoge saat dia berkata, Saudara muda Yan benar-benar telah menyebabkan banyak kejutan dan kekaguman selama satu tahun terakhir ini. Yan Zaoge juga tidak tertutup saat dia tersenyum, rendah hati, rendah hati. Sambil menunjuk ke arahnya, pemuda itu tertawa, jika ini juga dianggap rendah, daripada seperti apa penampilan Anda saat Anda tidak bersikap rendah hati. Yan Zaoge tersenyum tapi tidak menjawab, saat dia memperkenalkan pemuda itu ke Sikongking, ini adalah kakak senior Ye dari Jade City, yang namanya Ye Zhongzu dan orang-orang memanggilnya Naga Hitam. Dia 28 tahun ini. Aku pernah mendengar bahwa dia berhasil melewati kemacetan beberapa waktu lalu, melangkah ke tahap sarjana bela diri Siantian, dengan niat injunya sudah mampu membentuk surga dan bumi yang ilusi. Petik 2. Dia berteman baik dengan kakak magang senior klan kami, Su, hubungan yang dikembangkan sebagai teman minum. Murid langsung berot kerit mountain, sementara Yan Zaoge tidak berhubungan baik dengan Luwen, hubungannya dengan Sufei cukup baik, dengan ekstensi juga akrab dengan Ye Zhongzu, benar, dia memiliki binatang langka yang dikenal sebagai air hitam naga misterius dengan kualitas yang cukup baik. Sayang sekali pemiliknya terlalu malas, selalu tidak peduli untuk memberinya makan dengan benar. Petik 2. Nama panggilan kakak Ye juga berasal dari binatang langka ini. Ye Zhongzu berpura-pura menatap Yan Zaoge dengan ekspresi marah dan kesal di wajahnya, saya hanya memiliki sedikit latar belakang ini, dan semua itu benar-benar dijual oleh Anda. Yan Zaoge juga bercanda dengan ekspresi nakal di wajahnya, mengatakan itu di depan wajahmu adalah jujur dan jujur, jika Anda berpikir bahwa saya mengatakan sesuatu yang salah, Anda dapat langsung mengoreksi saya. Petik 2. Ye Zhongzu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, orang ini. Si Kongking membungkuk ke arah Ye Zhongzu, dan Ye Zhongzu juga memperkenalkan saudara laki-laki dan perempuan magang junior kota Laut Jade kepada mereka berdua. Bersama-sama, dipimpin oleh Fangzun dan Penatua Chen, kelompok itu dengan cepat melewati domain bumi, tiba di domain danau. Dengan kelas berat seperti Fangzun dan Elder Chun tiba, Turbit Wave Pavilion secara alami membawa salah satu petinggi mereka keluar untuk menemui mereka. Secara kebetulan, baru saja tiba di sana, praktisi bela diri gunung tak terbatas-tak terbatas tiba hanya selangkah setelahnya. Tatapannya menyapu, Yan Zhaoge melihat murid-murid gunung tak terbatas-tak terbatas di sana, salah satunya jelas Zhao Hao. Melihat Yan Zhaoge, tatapan Zhao Hao tiba-tiba mengeras, menjadi sedingin es. Tapi yang lebih menarik perhatian Yan Zhaoge adalah murid gunung tak terbatas-tak terbatas di sebelah Zhao Hao yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Tatapan yang dilihat pihak lain dipenuhi dengan agresi, bahkan sedikit kebiadaban karena dia menyerupai binatang buas berdarah. HSSB 153, tokoh yang berbahaya. Meskipun Zhao Hao tidak bergerak, mendengarkan dengan hati-hati napasnya, Yan Zhaoge tahu bahwa dia sudah selesai mencuci dan memurnikan semua organ internalnya dengan aura kinya. Terakumulasi hingga batasnya, aura kinya sangat mungkin telah membentuk bola ki di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Zhao Hao saat ini setidaknya harus berada di puncak ranah cendekia bela diri aura dalam tengah, bahkan mungkin telah melangkah ke ranah cendekia bela diri aura dalam. Sejak Yan Zhaoge melihatnya setengah tahun lalu di Cloud Porten Mountain, kultivasinya telah melonjak pesat sekali lagi. Hampir setelah meledakkan vena magnetit roh raksasa milik klannya sendiri di Cloud Porten Mountain, hari-hari Zhao Hao berikutnya di gunung tanpa batas yang tak terbatas seharusnya awalnya sangat sulit. Sekarang, bagaimanapun, dia jelas sudah menjadi murid langsung dari gunung tanpa batas tak terbatas, bahkan telah melampaui Ho Xiang yang berusia sama untuk dibawa oleh gunung tanpa batas tak terbatas untuk berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia masih berhasil membuat gunung tanpa batas yang tak terbatas sangat mementingkannya. Bagaimanapun, selain pengetahuannya tentang pengobatan dan alkimia, basis kultivasi Zhao Hao sudah sangat luar biasa untuk usianya saat ini, apalagi fakta bahwa kecepatan kultivasinya masih sangat mengejutkan. Meskipun dia hampir membuat kesalahan besar dalam masalah besar sebelumnya, sebagai murid dari generasi yang lebih muda, bakat bela dirinya adalah sesuatu yang juga harus ditangani oleh Secret Ground dengan serius. Zhao Hao menatap cahaya spiritual yang melonjak dari atas kepala Yan Zhao Ge, benar-benar sudah di tahap siantian. Membandingkannya dengan apa yang dia ketahui tentang tingkat kultivasi Yan Zhao Ge sebelumnya serta kecepatan kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Zhao Hao juga merasa sedikit terkejut. Yan Zhao Ge, tidak hanya berada di atasnya dalam hal teknik pil pembebasan jarum emas dan pemulihan vena magnetit roh raksasa. Dalam hal bakat bela diri, dia juga luar biasa, menyebabkan bahkan dia yang telah melihat dan mengalami banyak hal harus dalam hati mengeluarkan desahan kaget-kaget. Namun, saat dia merasa sedikit terkejut, Zhao Hao sebenarnya tidak gugup. Dia menarik kembali pandangannya yang telah diarahkan ke Yan Zhao Ge, dalam kultivasi bela diri, semakin tinggi pergi, semakin lambat tingkat peningkatannya. Saat kita naik lebih tinggi, aku akan mengejarmu dengan sangat cepat. Petik 2. Zhao Hao tersenyum dingin di dalam hatinya, pada tingkat kultivasi yang sama, mengalahkan Anda akan semudah memukuli anjing mati. Adapun Zhao Hao, Yan Zhao Ge tidak benar-benar memperhatikannya, tatapannya malah menyapu ke arah murid gunung tanpa batas tak terbatas lainnya. Murid langsung dari gunung tak terbatas tanpa batas yang datang untuk menghadiri pertemuan koneksi surgawi kali ini berjumlah empat. Selain Zhao Hao, Jihan Ru juga ada di sana. Menurut pengetahuan Yan Zhao Ge, setelah kekalahannya di Cloud Portain Mountain, Jihan Ru telah merawat pembalasannya dan pergi ke kultivasi terpencil. Awalnya di puncak tahap awal siantian, tepat sebelum datang ke pertemuan, ia telah berhasil menembus kemacetan yang telah lama ia jalani, melangkah ke tahap cendikiawan bela diri siantian pertengahan, agak memberikan perasaan melangkah dengan gagah berani setelah menghadapi penghinaan. Murid muda lainnya dekat dengan usia Yan Zhao Ge, lebih tua dari Zhao Hao sementara lebih muda dari Jihan Ru. Dengan penampilan cerdas dan ekspresi ramah di wajahnya, dia tersenyum saat dia mengangguk ke arah Yan Zhao Ge dan yang lainnya. Yan Zhao Ge berpikir sejenak sebelum mencocokkan penampilan orang tersebut dengan informasi di dalam otaknya. Pemuda ini bernama Xiao Yu, dan juga merupakan murid langsung dari gunung tak terbatas tanpa batas. Bakat kultivasinya sangat tinggi, sampai-sampai bahkan dikabarkan bahwa apakah itu dalam hal pemahaman atau bakat, dia adalah generasi muda gunung tak terbatas tanpa batas nomor satu saat ini. Hanya saja orang ini tidak terlalu bersemangat untuk bercocok tanam, menghabiskan tiga hari memancing dan kemudian dua hari mengeringkan jaring. Namun, bakat bela dirinya luar biasa sampai-sampai meskipun tidak terlalu fokus pada kultivasi, dia masih elit dari generasi muda. Pihak lain mengungkapkan keramahan, Yan Zhao Ge juga tersenyum saat dia mengangguk kembali sebagai salam. Xiao Yu tampak sangat bahagia saat dia memutar kepalanya untuk berkata kepada Ji Han Ru di sampingnya, lihat, kakak magang kakak Ji, sebenarnya sangat mudah, bukan? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi. Pertama-tama, mengatur suasana dengan benar, itu akan menjadi lebih mudah. Petik 2 Sudut mulut Ji Han Ru bergerak-gerak saat dia menoleh dan tidak berbicara. Yan Zhao Ge tidak bisa berkata-kata, tapi perhatiannya juga tidak tertuju pada Xiao Yu dan Ji Han Ru terlalu lama. Selain Xiao Yu dan yang lainnya, murid tertua gunung tak terbatas tanpa batas tampak seperti dia tersenyum sementara juga tidak, saat dia melihat ke arah dengan tatapan tidak bersahabat. Melihat murid gunung tanpa batas tak terbatas itu, Yan Zhao Ge mengangkat alisnya sedikit. Merasa agak tidak beruntung, Ye Zhong Zhu di sampingnya mendengus pelan, gunung tak terbatas tanpa batas biarkan orang gila itu Liu Sheng Feng keluar kali ini. Liu Sheng Feng, murid langsung dari Infinite Boundless Mountain, seusia dengan Su Fei dan Tang Yong Hao. Hanya saja dibandingkan dengan murid-murid lain dari gunung tanpa batas tak terbatas, Liu Sheng Feng terkenal di luar karena kejam dengan serangannya serta temperamennya yang kejam dan kejam saat dia menikmati bermain dengan lawan-lawannya, terutama menikmati intimidasi yang lemah dengan atasannya. Kekuatan karena dia sering suka bergerak untuk membunuh atau melukai praktisi bela diri yang kultifasinya lebih rendah darinya tanpa alasan apapun. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, gunung tanpa batas tak terbatas telah membatasi Liu Sheng Feng untuk keluar sendirian hampir sepanjang waktu. Namun, bakatnya memang luar biasa, menjadi yang terkuat tak terbantahkan di antara mereka yang seusia dengannya di gunung tak terbatas tanpa batas, terutama mahir dalam melawan orang dalam pertempuran yang sebenarnya. Sebagian besar, gunung tak terbatas tanpa batas mencintai namun membencinya pada saat yang sama, merasa dia benar-benar sakit kepala. Pandangan Liu Sheng Feng berpindah antara Yan Zhao Ge dan Ye Zong Su. Sambil memamerkan giginya, dia baru saja akan melangkah. Wajah Ji Han Ru di sampingnya sedikit berubah, saat dia buru-buru berkata kepada Ye Zong Su, kakak senior kota Laut Jade, kan? Saya sudah lama mendengar nama terkenal Anda, saya harap Anda akan membimbing saya dengan murah hati. Petik 2. Mengatakan demikian, dia langsung meninju ke arah Ye Zong Su. Liu Sheng Feng melirik dingin ke Ji Han Ru, tatapannya bergerak dengan cara yang agak tidak bersahabat antara Yan Zhao Ge dan Ye Zong Su sekali lagi sebelum akhirnya berhenti pada yang pertama. Xiao Yu terkeke ke arah langit saat dia bergegas keluar, kakak senior Yan, Yan Zhao Ge. Saya Xiao Yu, dan ini pertama kalinya kita bertemu. Saya punya beberapa pertanyaan tentang seni kebangkitan elemen petir itu, tolong beri tahu saya. Petik 2. Tatapan Liu Sheng Feng mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti dia tersenyum sementara juga tidak, tangannya di belakang punggungnya, dia akhirnya berhenti. Namun, Yan Zhao Ge memperhatikan bahwa cahaya di matanya memancarkan perasaan yang semakin mengancam. Berkenalan dengan Ji Han Ru juga, Ye Zong Su juga bisa merasakan bahwa serangannya, meski momentumnya ganas, sebenarnya tidak mengandung niat buruk apapun. Kamu juga bisa dianggap telah berusaha keras, menggelengkan kepalanya agak tak berdaya, Ye Zong Su mengirimkan transmisi suara dengan oraki ke Ji Han Ru saat ia bergerak untuk menerima serangan Ji Han Ru. Wajah Ji Han Ru adalah gambaran keseriusan, aku baru saja melangkah kerana sarjana bela diri siantian, semoga kakak senior Ye memberiku beberapa petunjuk. Petik 2. Keduanya bentrok tanpa panas yang nyata di belakangnya, tetapi dengan garis keturunan langsung dari dua tempat suci, gunung tanpa batas tak terbatas dan kota Laut Giok berhadapan satu sama lain, itu masih membuat pertunjukan yang sangat menakjubkan. Fang Zun dan Elder Chen telah tiba di tujuan mereka dan bertemu dengan petinggi Turbit Wave Pavilion dan Infinite Boundless Mountain. Mengenai kontes murid mereka, selama itu tidak terlalu bermasalah, mereka semua tidak akan mengganggu urusan mereka. Pertemuan koneksi surgawi awalnya di mana semua pahlawan di bawah langit berkumpul, dengan bentrokan para jenius terjadi. Saat Yan Zouge berbicara dengan Xiao Yu, menjawab pertanyaannya satu demi satu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah lain. Ah Hu dan Liu Seng Feng juga melihat ke arah itu dengan cara yang sama. Seorang pemuda mendekat dengan kecepatan tinggi, pertama menganggup ke arah Yan Zouge, Liu Seng Feng dan yang lainnya, sebelum dia datang ke tempat Ye Zongzu dan Ji Han Ru saat ini bentrok. Saling mengunci tangannya, lengan orang ini membentuk lingkaran di udara, menyebabkan cincin auraki yang menyerupai gelombang-begelombang yang langsung menyelimuti Ye Zongzu dan Ji Han Ru. Langit dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki yang muncul di udara menyerupai rawa berlumpur. Ye Zongzu dan Ji Han Ru langsung merasa seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam rawa. Karena keduanya pada awalnya juga tidak seperti pertarungan kematian, mereka segera berhenti. Pendatang baru itu sebenarnya juga hanya seorang sarjana bela diri Sian Tian menengah. Namun, dengan penglihatan yang tepat dan kontrol yang rumit, dia memotong pada waktu yang tepat, langsung memisahkan kedua petarung tersebut. Melihat pemuda itu, Yan Zouge mengidentifikasi Ruan Ping. Setelah memisahkan Ye Zongzu dan Ji Han Ru, Ruan Ping berkata, telah datang jauh-jauh ke Turbit Wave Pavilion, semua orang di sini adalah tamu. Tolong izinkan klan saya untuk menunjukkan keramahan kami sebagai tuan rumah. Pertemuan hubungan surgawi secara resmi akan segera dimulai di mana Anda perlu terburu-buru. Petik 2. HSSB 154, Efek Samping Ruan Ping tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, bersemangat dan tampan dengan sikap yang luar biasa tentang dirinya. Dia adalah salah satu dari Lake Domain Secret Grounds, Turbit Wave Pavilion, murid langsung, mahir dalam seni bela diri rahasia dari Lake Domain, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, apa yang menyebabkan Yan Zouge lebih memperhatikan adalah fakta bahwa dari apa yang dia ketahui, orang ini tampaknya memiliki niat terhadap Meng Wan dari klan Sun Suci, karena agak terpikat dengannya. Terlepas dari kenyataan bahwa perbedaan usia mereka hampir 10 tahun, ini sama sekali tidak mempengaruhi perasaan Ruan Ping yang penuh gairah. Hanya saja selama setengah tahun terakhir ini, dengan situasi umum di dunia delapan ekstremitas yang tiba-tiba berubah drastis, hubungan antara Secret Grounds menjadi jauh lebih tegang. Turbit Wave Pavilion yang selalu netral harus lebih peka dalam setiap aksinya. Ketika dia adalah seorang murid muda, sebagai murid langsung dari Turbit Wave Pavilion, jika Ruan Ping melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya, itu akan tampak sangat mencolok. Entah itu karena menerima instruksi khusus dari sesepu atau menahan diri, dalam beberapa hari terakhir, perasaan Ruan Ping terhadap Meng Wan tampaknya secara bertahap menjadi tenang. Tatapannya menyapu Liu Sheng Feng, Yan Zouge dan yang lainnya, Ruan Ping mengangguk sedikit, tolong, semuanya ikuti saya. Sambil tertawa, Liu Sheng Feng menarik kembali tatapannya yang seperti serigala yang selama ini selalu menilai Yan Zouge dan Ye Zongzu. Usianya hampir sama dengan Ruan Ping, Ye Zongzu dan dia sudah lama berkenalan, saat dia langsung berkata, Ruan Ping, kami jarang melakukan perjalanan ke sini. Anda harus membawa kami untuk melihat Clear Conce Alet Lake Ah yang telah lama terkenal. Petik 2 Clear Conce Alet Lake yang terletak di barat laut domain danau adalah tempat pertemuan koneksi surgawi kali ini akan diadakan. Tempat ini penuh dengan danau dalam jarak sekitar 500 km dan tertutup awan sepanjang tahun. Namun, fluktuasi awan di permukaan danau membuat pemandangan yang tak tertandingi. Saat awan berputar dan berhenti, mereka tampaknya mengandung hukum langit dan bumi yang tak terbatas dan mampu melahirkan banyak pemandangan luar biasa yang menyebabkan praktisi bela diri dunia ini sangat cenderung untuk mengunjunginya. Turbit Wave Pavilion sering melihat praktisi bela diri datang ke sini untuk memahami dao dan berkultivasi. Sebagai penyelenggara dan pembawa acara Heavenly Connection Meet kali ini, Turbit Wave Pavilion juga telah mengatur ini sebagai lokasinya. Ruan Ping tersenyum? Ini wajar. Anda semua bisa bergerak sendiri, namun, di permukaan danau ini terdapat formasi yang dibuat oleh sesepuh klan saya dengan bantuan geografi di sini. Petik 2 Jika Anda bergerak dengan bebas, Anda harus berhati-hati untuk tidak memicu batasan formasi. Di bawah kepemimpinan Ruan Ping, Yan Zhaoge dan Si Kong King, bersama dengan Jade Si City dan Infinite Boundless Mountain, memasuki domain clear konce Alet Lei. Menginjak ke permukaan danau, Yan Zhaoge mengamati sekelilingnya, pikirannya langsung terasa segar dan bahagia. Saat awan melayang, awan itu sepertinya terus berubah karena berulang kali bersentuhan dengan air danau. Batas antara langit dan bumi sepertinya menjadi kabur. Saat Yan Zhaoge melirik, air danau tampak melayang di langit, sementara awan tampak berubah menjadi danau. Mungkinkah awan ilusi air Turbit Wave Pavilion yang mengalir berasal dari ini? Yan Zhaoge melihat pemandangan di depannya dengan agak tertarik karena Si Kong King di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Ye Zhongzu dan yang lainnya yang menemani mereka tersenyum saat melihat ke arah Si Kong King. Dari samping Ye Zhongzu, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun menghela nafas pelan, betapa pengabdiannya pada dao bela diri. Gadis ini bernama Li Jingwan, anak kesayangan surga di kota Laut Giok bersama Ye Zhongzu, usianya sama dengan Yan Zhaoge dan Xiao Yu. Sosoknya indah seperti gambar, meskipun dia tidak secantik Si Kong King, dia tetaplah kecantikan yang langka. Dibandingkan dengan Ye Zhongzu yang keras dan menggelegar, Li Jingwan tampak sangat lembut. Dia melihat dengan rasa ingin tahu ke arah Si Kong King. Sepanjang perjalanan ke sini, Si Kong King tampak sangat pendiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun selain saat dia menyapa mereka. Jika ada sesuatu, dia hanya akan mengikuti Yan Zhaoge, tetapi apakah itu Ye Zhongzu atau Li Jingwan, keduanya dapat melihat bahwa Si Kong King bukanlah seseorang yang tidak memiliki pemikiran sendiri, sebaliknya hanya tampak ingin menghindari keharusan untuk berurusan. dengan hal-hal yang merepotkan. Gadis ini tampaknya telah mencurahkan semua usahanya untuk berkultivasi, tidak bermaksud atau bahkan meremehkan mengalokasikan waktunya di bidang lain. Meskipun dia setidaknya masih memahami cara-cara dunia, dia bukanlah seseorang yang suka berinteraksi dengan orang lain, pikirannya tidak berada dalam dimensi yang sama. Ye Zhongzu tertawa, memiliki bakat luar biasa dan mengabdi pada hal-hal ekstrim, surga tidak akan menganiaya dia. Li Jingwan berkata, itu benar, sudah mencapai puncak aura batin alam sarjana bela diri akhir meskipun masih sangat muda. Saya mendengar bahwa ketika menghadapi Hou Siang Gunung tanpa batas tak terbatas sekitar setengah tahun yang lalu di domen gunung, dia masih seorang sarjana bela diri aura dalam tengah. Tingkat kemajuan seperti itu benar-benar mengejutkan. Petik 2 Tempat di sini luas, pulau-pulau di danau banyak sekali seperti bintang di langit. Saat mereka berjalan di permukaan danau, mereka tiba di wilayah tengahnya dengan sangat cepat. Dari beberapa pulau terbesar di Clear Conchalette Lake, pulau utama di sini, Clear Conchalette Island, adalah tempat pertemuan hubungan surgawi ini akan diadakan. Setelah tiba di Clear Conchalette Island, beberapa murid Turbit Wave Pavilion bertindak sebagai pengantar, mengatur dan memimpin mereka ke berbagai penginapan mereka. Gaya arsitektur tempat ini dipenuhi dengan udara domen danau karena bangunan kecil yang rumit dari bambu telah didirikan satu demi satu secara teratur. Setelah menetap, Yan Zouge meninggalkan rumah bambunya, menuju ke danau sekali lagi. Di danau, melewati awan, Yan Zouge secara bertahap menutup matanya, berjalan dengan santai di permukaan danau. Berdiri di belakang Yan Zouge, Ahu tidak memotongnya. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada lingkungan mereka, mencegah siapapun datang untuk mengganggu Yan Zouge serta mencari bahaya yang mungkin tiba-tiba turun. Pada saat ini, dia tidak memiliki waktu luang untuk memahami kedalaman Clear Conce Alet Lei. Hanya ketika pertemuan sambungan surgawi besok secara resmi dimulai dengan Yan Zouge seorang peserta, Ahu akan keluar untuk berkeliaran sendirian. Meskipun matanya tertutup rapat, kesadaran spiritual Yan Zouge masih dinaikkan secara maksimal, semua pori-pori tubuhnya berdenyut ringan, menghirup dan menghembuskan ki spiritual dari langit dan bumi sekitarnya saat ia juga merasakan denyut ki spiritual ini. Clear Conce Alet Lake dan area unik dan luar biasa dari tanah yang berharga ini. Setelah berjalan beberapa saat, Yan Zouge berhenti, berdiri diam di tempatnya dan tidak bergerak. Dia mengulurkan tangannya, membuat gerakan lambat, menggambar di dalam awan. Beberapa saat kemudian, Yan Zouge melanjutkan langkahnya, terus berjalan di atas air sambil menempuh jarak tertentu, sebelum kemudian berhenti lagi. Berjalan dan berhenti seperti ini, dengan gerakan lengannya yang tak henti-hentinya. Awan yang mengelilingi Yan Zouge dibuat menempel di sisinya, secara bertahap membentuk masa ki yang semakin besar yang bergerak di sampingnya. Melihat perubahan dari Clear Conce Alet Lake memang telah membuatku memiliki pemikiran lain tentang bela diri dao. Yan Zouge merenung, melangkah ke tahap siantian dengan spiritualitas terbentuk di auraki seseorang, setelah mencapai tahap pertengahan siantian, auraki dapat membentuk surga dan bumi ilusi, melahirkan perubahan antara yang benar dan yang salah selangkah lebih maju, mencari rahasia langit dan bumi. Petik 2 Di dalam ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya gunakan. Saat dia merenung, Yan Zouge tiba-tiba sedikit terkejut, hem. Mengikuti di sampingnya, Ah Hu bertanya, Tuan Muda, ada apa? Sedikit menyempitkan matanya, Yan Zouge mengamati sekelilingnya, formasi ini, sepertinya telah berubah. Ah Hu tercengang saat ekspresi tidak mengerti muncul di wajahnya. Yan Zouge tidak terus mengatakan apapun. Seperti alkimia dan penempaan artefak, formasi adalah bidang studi yang relatif independen. Sementara terkait erat dengan dao bela diri, pencapaian dalam formasi tidak sepenuhnya bergantung pada basis kultifasi praktisi bela diri. Dan formasi roh yang menyelimuti clear conchalet lake di depan mereka hanya berubah sedikit, sehingga tidak terlalu jelas. Sementara Ah Hu telah mencapai tahap koneksi surgawi, tidak pernah mempelajari tentang formasi sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi perubahan ini sama sekali tidak mengherankan. Bagi Yan Zouge, formasi juga merupakan titik lemahnya. Namun, itu hanya dibandingkan dengan kemampuannya di bidang lain. Dibandingkan dengan sarjana bela diri lainnya, pencapaian Yan Zouge dalam formasi juga luar biasa. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Yan Zouge kebetulan dengan sengaja mengimbangi ini dan meningkatkan kemahirannya dalam formasi, sehingga menjadi sangat sensitif dalam hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Pada saat ini, dia dengan sangat cepat mendeteksi anomali ini. Yan Zouge mengelus dagu bawahnya, batuk, apakah ini akibat dari Infinity Boundless Mountain yang sebelumnya menyebarkan berita karena mereka mengira akan memujiku sampai mati. HSSB 155 menguji keberanian Yan Zouge. Dalam hal manfaat keseluruhan mereka, pemulihan magnetit roh raksasa sangat bermanfaat bagi gunung tanpa batas tak terbatas. Tetapi karena mereka telah benar-benar berselisih dengan Aula Guntur Surgawi, kehilangan posisi menguntungkan mereka sebelumnya untuk dapat maju atau mundur sesuka mereka, harus memasuki pertempuran secara pribadi dan tidak bersenjata, ke gunung tanpa batas tak terbatas, mereka tidak diragukan lagi telah dirugikan dalam hal inisiatif mereka dalam situasi keseluruhan. Yang lebih membuat frustrasi adalah mereka tidak punya pilihan lain. Meskipun orang-orang dari gunung tanpa batas tak terbatas telah membuat keputusan yang sangat rasional dan bergabung dengan sisi gunung Kredo Luas dan kota Laut Giok dalam berdiri melawan klan Matahari Suci dan Aula Guntur Surgawi. Di mata gunung Kredo Luas, Yan Zauge yang telah memacu ini telah memberikan manfaat besar, sementara gunung tak terbatas tanpa batas memiliki pandangan yang agak rumit tentang ini. Meskipun mereka tidak memiliki bukti apapun, beberapa dari gunung tanpa batas yang tak terbatas sangat percaya bahwa Yan Zauge telah dengan sengaja menggali lubang untuk mereka sehingga mereka harus melompat ke dalamnya. Oleh karena itu, sejak setengah tahun yang lalu, beberapa rumor tentang Yan Zauge telah menyebar dari domen gunung, memujinya sebagai makhluk langka di surga, sulit dicari di bumi. Apalagi generasi muda saat ini dan rekan-rekan Yan Zauge melihat momentumnya itu, sepertinya bahkan ayahnya Yan ditidak menekan orang-orang dari generasinya begitu banyak tahun itu. Dalam menghadiri pertemuan hubungan surgawi kali ini, Yan Zauge telah lama dipersiapkan secara mental untuk ini, mengetahui bahwa banyak orang akan mencoba untuk menguji keberaniannya. Liu Shengfeng dari Infinity Boundless Mountain akan menjadi kandidat nomor satu untuk ini. Pasti sulit bagi gunung tanpa batas tak terbatas untuk menekan binatang buas ini untuk tidak datang mencarinya selama dia tinggal di Cloud Porten Mountain. Yang perlu diperhatikan bagi Yan Zauge adalah dengan ketenarannya yang semakin meningkat selama setahun terakhir ini, para ahli generasi muda dari delapan dunia ekstremitas secara bertahap mulai mengabaikan usianya serta basis kultifasinya. Karena prestasi Yan Zauge yang sebenarnya dalam pertempuran terlalu mulia. Dengan mudah membunuh Xiao Shen pada level kultifasi yang sama, mengalahkan Cao Yuanlong pada level kultifasi yang sama, dan mengalahkan level Xiantian Jihanru sementara di rana aura luar Martial Scholar. Hasil pertempurannya dengan Lin Zhou dan Yan San juga mulai menyebar. Dalam hal usia serta waktu yang dihabiskan untuk berkultifasi, banyak dari lawan ini masih melampaui Yan Zauge tidak hanya sedikit. Dan semua yang disebutkan di atas adalah elit dari generasi muda delapan ekstremitas dunia di antara mereka yang sebaya, para jenius yang diakui oleh seluruh dunia. Secara acak memilih salah satu dari mereka, bahkan jika mereka bersaing dengan sebagian besar praktisi bela diri lainnya dari enam tempat suci yang hebat dengan tingkat kultifasi yang sama, mereka mungkin juga dapat menekan lawan mereka, bahkan mungkin melampaui level dan mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Tapi para jenius ini, semuanya mengalami kekalahan di tangan Yan Zauge. Dari generasi muda delapan ekstremitas dunia saat ini, prestasi pertempuran indah Yan Zauge ini semuanya termasuk di antara sedikit teratas. Karena Jihan Ru dan Xiao Yu, Liu Shengfeng tidak berhasil bergerak lebih awal, tetapi Yan Zauge tidak pernah berpikir bahwa menghadiri pertemuan sambungan surgawi, lawan pertamanya yang datang untuk menguji keberaniannya adalah seseorang dari Turbit Wave Pavilion. Bagaimanapun, dihadapkan dengan angin kencang saat ini dan gelombang mengamuk dari situasi umum delapan ekstremitas dunia, Turbit Wave Pavilion masih berdiri dengan sangat stabil sebagai pihak yang netral. Tangannya di belakang punggungnya, Yan Zauge mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Dia sekarang tidak lagi memahami prinsip-prinsip langit dan bumi, melainkan merasakan sirkulasi serta aliran ki spiritual dari formasi ini. Dan, dari kelihatannya, mereka hanya ingin menurunkan momentum dan juga semangatku, lebih menjadi semacam ujian bagiku. Setelah merenung sejenak, sudut mulut Yan Zauge terangkat sedikit ke atas. Formasi di depannya secara alami tidak lebih dari kabut membingungkan yang sederhana. Jika formasi yang ditetapkan oleh Tetua Turbit Wave Pavilion ini benar-benar menghadapi invasi musuh, itu akan menampilkan kekuatan yang kuat untuk mengusir musuh yang masuk. Formasi ini sebenarnya hanya memiliki sedikit perubahan, tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Terjebak di dalam, Yan Zauge paling-paling hanya akan tersesat, karena tidak dapat berjalan keluar dari Clear Conce Alet Lake, serta kembali ke Clear Conce Alet Island di pusatnya. Tentu saja, justru karena perubahan dalam formasi ini begitu kecil sehingga sarjana bela diri koneksi surgawi seperti Ah Hu tidak dapat dengan cepat mendeteksinya. Juga, jika perubahan formasi terlalu besar, itu akan segera mengingatkan semua ahli martial Grandmaster dari Turbit Wave Pavilion di sini, serta Fangzun dan yang lainnya. Sebuah formasi yang dibentuk berdasarkan geografi di sini, dengan basisnya masih dao tanpa hukum Clear Conce Alet Lake ini tentang perubahan awan dan air. Yan Zauge tersenyum acu-ta'acu, melangkah keluar sekali lagi, hanya saja saat dia maju kali ini, ritme langkahnya menjadi sangat aneh, dengan dia kadang-kadang bahkan berjalan mundur. Saat dia berjalan, auraki di sekitar seluruh tubuh Yan Zauge melonjak, menginjak sampai air danau di bawah kakinya berdesir tanpa henti. Diiringi oleh nafasnya, awan ki di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya tanpa henti, dengan perasaan yang timbul dari angin yang naik dan awan yang begelombang. Dengan Yan Zauge sebagai pusatnya, badai muncul di permukaan danau, bergerak di sepanjang Yan Zauge, menyebabkan kekacauan di air danau serta awan di sekitarnya kemanapun dia pergi. Momentum badai meluas tanpa henti, mulai menyebar ke sekeliling. Mengikuti dari dekat sisi Yan Zauge, Ahu membuka mulutnya lebar-lebar, dan setelah menonton sejenak, mulai menyeringai lebar saat dia tertawa, ingin bersaing dengan tuan muda saya. Di Clear Conchalette Island, di dalam olah rumah bambu ada cermin besar setinggi seseorang. Permukaan cermin yang seperti gelombang menggambarkan pemandangan permukaan danau. Ruan Ping saat ini sedang berdiri di depan cermin, menyaksikan pemandangan yang ditampilkan di atasnya tanpa ekspresi. Dia anggun seperti biasanya dengan sikap yang luar biasa tentang dia, hanya saja dia tidak lagi seringan yang dia lihat sebelumnya karena ketajaman yang menusuk bisa dilihat dalam pandangannya. Sekarang dia akhirnya mengungkapkan beberapa kebanggaan dan ambisi seorang anak muda. Melihat Yan Zauge di dalam cermin, sedikit merenung sejenak, Ruan Ping mengulurkan tangannya, ingin menyentuh cermin. Tapi sebelum dia menyentuhnya, tangannya tiba-tiba berhenti. Kemudian, seseorang mendorong pintu dan masuk. Mereka adalah dua gadis, keduanya mengenakan pakaian hijau murid langsung turbit wave pavilion seperti dia. Kedua gadis itu sama-sama mengenakan topi bambu dengan kerudung yang menutupi fitur mereka. Gadis yang lebih tinggi di depan melepas topi bambunya, memperlihatkan ciri-ciri yang hangat dan hangat. Meskipun penampilannya hanya sedikit lebih baik dari rata-rata, mereka memiliki gaya mereka sendiri. Melihatnya, Ruan Ping menarik tangannya, menundukkan kepalanya sedikit, kakak magang senior Sye. Datang ke depan cermin, melihat sekilas pemandangan di dalamnya, murid perempuan dari Turbit Wave Pavilion yang bermarga Sye langsung merajut alisnya, junior magang saudara Ruan, di mana kebutuhan untuk ini. Beberapa hari terakhir ini, saya telah mendengar namanya sampai telinga saya mulai dipenuhi dengan kapalan, Ruan Ping tersenyum, jadi saya hanya ingin mengujinya sedikit, untuk melihat apakah di bawah nama terkenal itu prajurit itu benar adanya. Petik 2. Dalam rumor, dia sangat serba bisa. Jadi, saya ingin menguji pencapaiannya dalam bentukan. Petik 2. Ini sebenarnya sangat bagus, tidak harus benar-benar bertarung, kita juga bisa bertukar pukulan. Petik 2. Saya juga tidak bermaksud mempersulit dia, jika dia benar-benar terjebak dalam formasi. Setelah beberapa waktu, saya secara pribadi akan masuk untuk mengantarnya kembali ke Clear Conce Alet Island. Petik 2. Kakak magang senior Sye itu menatap tajam ke arah Ruan Ping untuk sesaat, sesepuklan kita sudah sepakat untuk tidak ikut campur dalam pertarungan antara Broadcrete Mountain dan klan Matahari Suci, jadi mengapa kamu hanya harus mempersulit saudara laki-laki yang begitu. Petik 2. Seharusnya tidak karena Meng Wan, kan? Ruan Ping tersenyum, saya setuju bahwa saya tidak dapat melupakan junior sister Meng Klan Sun Klan, tetapi terlebih lagi, saya juga tidak akan lupa bahwa saya adalah murid Turbit Wave Pavilion. Bahkan jika saya masih berniat mengejarnya, saya juga berharap untuk menerimanya di sini, daripada saya sendiri yang pergi ke sana. Petik 2. Ini lebih seperti kamu melindungi Yan Zhaoge seperti ini, kakak perempuan magang Xie, seharusnya bukan karena kakak senior Su dari Broadcrete Mountain, kan? Petik 2. Murid perempuan bermarga Xie itu menjawab dengan lembut, saya akan dengan tegas mematuhi keputusan tetua klan kita, dengan jelas memisahkan dan membedakannya dari masalah pribadi saya. Selain itu, kakak senior Su sangat percaya diri pada kakak Yan, dan tidak membutuhkan saya untuk menjaganya. Petik 2. Dia memandang Ruan Ping, saat memberitahumu, aku mengingatkanmu bahwa masih ada waktu bagimu untuk berhenti sekarang. Jika tidak, orang yang kalah hanya akan menjadi kamu. Petik 2. HSSB 156, di bawah nama terkenal itu prajurit itu ada. Mendengar kata-kata gadis bermarga Xie itu, Ruan Ping mengangkat alisnya, memutar kepalanya untuk melihat permukaan cermin. Di dalam cermin, di permukaan danau, saat Yan Zhaoge melangkah, angin naik dan awan melonjak. Saat dia berjalan, pandangannya menyapu area itu, sebelum tiba-tiba berhenti di satu tempat. Di dalam rumah bambu, jantung Ruan Ping berdetak kencang saat Yan Zhaoge di permukaan cermin dengan jelas menatap langsung ke matanya. Dipisahkan oleh formasi, oleh lapisan dan lapisan pemandangan, keduanya tampaknya telah melintasi jarak yang tak terbatas. Menatap ke atas, Yan Zhaoge tersenyum sedikit. Ruan Ping langsung merajut alisnya. Dipisahkan oleh formasi, Yan Zhaoge sebenarnya masih tidak bisa melihatnya, tapi adegan ini berarti Yan Zhaoge masih bisa dengan jelas mendeteksi bahwa seseorang sedang mengawasinya melalui formasi. Melihat ke cermin sekali lagi, ritme Yan Zhaoge aneh karena dia tiba-tiba maju sesekali dan tiba-tiba mundur pada orang lain. Ruan Ping yang sangat akrab dengan formasi bisa langsung mengatakan bahwa Yan Zhaoge memiliki kemampuan untuk meninggalkan formasi itu sendiri, kembali ke clear konce Alet Island. Saat dia berjalan, dia menyebabkan angin dan awan bergolak, dia sebenarnya datang kembali untuk mempengaruhi formasi itu sendiri. Dengan basis kultifasi Yan Zhaoge saat ini, tanpa memasuki inti formasi dan tidak menyentuh harta yang telah digunakan untuk mengaturnya serta pola semangat dasarnya, jika dia ingin langsung mengguncang formasi besar seperti itu, dia masih kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Namun, melanjutkan dengan ini, perubahan dalam formasi hanya akan tumbuh semakin besar, dengan sangat cepat mengingatkan para ahli Turbit Wind Pavilion. Fangzun dan yang lainnya semuanya ada di sana. Dengan Turbit Wave Pavilion tetap netral dan tidak ingin memulai permusuhan dengan Broadcrete Mountain, masalah ini membuat hal-hal sulit bagi orang-orang dengan formasi mereka dilemparkan ke depan tetua klannya, Ruan Ping akan sulit ditekan untuk menghindari Omelan. Selain itu, dia sekarang benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada Yan Zhaoge. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatan formasi untuk membentuk formasi pembunuhan, Sia Yacan di sampingnya sudah terlebih dahulu tidak menyetujuinya. Sia Yacan berkata dengan tenang, jika Anda ingin menguji pencapaian saudara muda Yan dalam formasi, sudah dapat dianggap bahwa Anda telah mencapai apa yang Anda rencanakan. Terdiam beberapa saat, Ruan Ping tertawa, luar biasa, di bawah nama terkenal itu prajurit itu ada. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan mengerahkan kekuatan untuk menyeka cermin. Pemandangan di cermin langsung lenyap. Di clear konce Alet Lake, Yan Zauge tiba-tiba tersenyum sedikit, bisa merasakan bahwa anomali sebelumnya dalam formasi sudah lenyap. Yan Zauge tertawa ringan, memperlambat langkahnya saat awan dan angin di sisinya yang digerakkan oleh aurakinya juga perlahan-lahan menjadi tenang. Mengikuti di belakangnya, Ahu tertawa sederhana dan jujur, Tuan Muda, pihak lain telah kalah. Yan Zauge mengangkat bahu, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian, pavilion Turbitwin dan klan kami awalnya juga tidak memiliki permusuhan di antara kami. Ini tidak seperti semua orang seperti dia, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, bosan sampai mencari masalah. Petik 2 Dengan sangat cepat, kabut di depannya terbelah saat seorang yang tinggi, satu pendek, dua gadis berpakaian hijau dan mengenakan topi bambu berjalan di atas air, tiba di depan Yan Zauge dan Ahu. Gadis jangkung melepas topi bambunya yang menggantungkan kerudung, menampakkan wajah yang sedikit biasa yang masih memiliki gayanya sendiri. Tepatnya Sia Yacan. Sungguh pencapaian yang tinggi dalam formasi junior Broterian, kata Sia Yacan, tersenyum, baru saja, tanganku gatal dan aku bermain sedikit bercanda padamu. Di sini, saya minta maaf, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Petik 2 Melihat Sia Yacan, Yan Zauge berkedip, lalu tertawa, kata-kata kakak senior Sia terlalu berat. Ini hanya masalah kecil bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk itu. Jika kakak Su mengetahuinya, itu akan menjadi tragis bagi saya. Petik 2 Namun, lain kali, Anda setidaknya harus memperingatkan saya sebelumnya ah, barusan, saya sama sekali tidak siap untuk itu. Petik 2 Yan Zauge tidak hanya mengenali gadis di hadapannya, dia bahkan cukup mengenalnya. Sia Yacan, salah satu murid elit langsung dari generasi muda Turbit Wave Pavilion, dengan budidaya seorang sarjana bela diri Xiantian. Dia lebih kuat dari Ruan Ping, hanya setengah langkah dari alam Heavenly Connection. 30 tahun ini, di mata manusia biasa, Sia Yacan sudah bisa dianggap sebagai perawan tua. Namun, dengan bakat dan potensinya, melihat potensi pencapaian kultivasinya di masa depan, menghitung umur panjang, 30 tahun tidak dapat dihitung sebanyak itu. Praktisi bela diri wanita dari delapan ekstremitas yang tetap tidak menikah sepanjang hidup mereka juga tidak sedikit. Yan Zhaoge juga bisa dianggap akrab dengannya. Namun, seperti Ye Zhongzu, keakraban ini berasal dari hubungan dengan sesama murid Yan Zhaoge, Su Fei, Heavenly Rock. Sia Yacan tertawa terbahak-bahak, Junior Brother Yan bercanda. Terakhir kali saya bertemu dengan Senior Brother Su, dia memuji Anda sepanjang hari karena telah menumbuhkan wajah untuk Broadcrete Mountain. Petik 2. Oh, sepanjang hari, Yan Zhaoge terkekeh, ada yang salah oh. Sia Yacan menunjuk ke arahnya sedikit, kamu ah. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke arah gadis pendek di sampingnya, ini adalah adik perempuan magang junior saya, Sang Yao, yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Kenali dia sedikit, jika Little Yaoer ada di luar lain kali dan kamu melihatnya, tolong jaga dia sedikit. Petik 2. Gadis pendek itu juga sudah lama melepas topi bambunya yang menutupi kerudung, memperlihatkan wajah bulat merah muda yang lucu. Dia tampak seumuran dengan si Kong King. Zhang Yao selalu menilai Yan Zhaoge dengan rasa ingin tahu, karena dia sekarang buru-buru membungkuk Zhang Yao dari Turbit Wave Pavilion, sapa senior broter Yan. Yan Zhaoge tersenyum, membalas sapaan, Junior Sister Zhang, senang bertemu denganmu. Sia Yacan berkata, Oke, Saudara muda Yan, apakah kamu masih ingin memahami Dao di danau? Yan Zhaoge menjawab, Saya sudah mendapatkan beberapa keuntungan sebelumnya. Yang tersisa adalah memilah-milahnya, untuk itu, tidak perlu lagi tinggal di sini. Petik 2 Saya pernah mendengar bahwa di sekitar danau tersembunyi jernih ini, selain beberapa pulau utama di wilayah tengahnya, masih ada pemandangan indah lainnya. Saya ingin melihatnya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa harta karun yang unik di daerah ini, jika klan Anda tidak keberatan, saya ingin mengumpulkannya. Petik 2 Sia Yacan berkata, Itu bagus secara alami. Karena sudah begitu, kami akan mengantarmu berkeliling daerah. Petik 2 Yan Zhaoge tersenyum, kalau begitu, aku akan mengganggu kakak senior Sia dan kakak muda Sang. Keempat melanjutkan, Yan Zhaoge seolah-olah memasuki lemari besi harta karun di Clear Conchalet Lake saat dia mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Hanya saja banyak dari keuntungan ini adalah hal-hal yang hanya dia sendiri yang benar-benar jelaskan. Di mata orang lain, mereka sama sekali tidak tampak luar biasa. Saat mereka berjalan, seekor burung aneh tiba-tiba terbang melewatinya, menembus beberapa lapisan kabut dan awan sebelum secara akurat menemukan Yan Zhaoge, Sia Yacan dan yang lainnya. Melihat ke atas, Yan Zhaoge melihat bahwa burung itu menyerupai angsa besar, namun ukurannya jauh lebih kecil, seluruh tubuhnya merah seperti api karena tampak sangat mencolok di dalam awan tebal. Apakah ini angsa api yang dilatih oleh klanmu? Mampu melintasi dengan bebas di antara awan Clear Conchalet Lake, ia dapat secara akurat menemukan murid klan Anda, dan cukup baik untuk komunikasi karena kecepatannya yang sangat cepat, Yan Zhaoge tersenyum dan memuji, saya sudah lama mendengarnya, akhirnya melihatnya untuk pertama kali hari ini. Itu memang layak untuk ketenarannya. Petik 2. Sia Yacan berkata, saya telah membiarkan Junior Broter Yan melihat ketidaklayakannya. Mengulurkan lengannya, angsa api itu berputar ke bawah dan mendarat di atasnya. Sia Yacan melepas sebuah catatan yang diikatkan ke cakar burung itu, membaca isinya saat dia sekarang mengangkat alisnya sedikit, oh, ada pixiu yang benar-benar muncul di sekitarnya. Ketika sesepuh Turbit Wave Pavilion telah menerima berita ini, masalahnya tidak mendesak, mereka tidak membutuhkan ahli yang lebih kuat untuk secara tegas bergegas dari Clear Conce Alet Island. Melalui formasi, mereka pada dasarnya dapat memastikan murid mana yang ada di dekatnya, sebelum mengirim pesan agar seseorang menanganinya. Dengan Sia Yacan dan Zhang Yao kebetulan berada di dekatnya dan para tetua menentukan bahwa Sia Yacan memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini, mereka telah mengirim angsa api dengan sebuah pesan. Mengatakan bahwa kami akan menjadi pemandu bagi saudara muda Yan, namun sesuatu harus terjadi. Sia Yacan memandang Yan Zhao Ge, namun, Vixius jarang, apakah saudara muda Yan tertarik untuk pergi. Petik 2 Sambil tersenyum, Yan Zhao Ge mengangguk, jika kakak senior Sia mengizinkannya, saya juga ingin menyaksikan sendiri binatang langka yang terkenal ini yang pernah saya dengar, namun belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka pindah, dengan sangat cepat tiba di sebuah pulau kecil di dekatnya. Saat Yan Zhao Ge dan yang lainnya mendarat di pulau itu, di dalam hutannya, seseorang telah tiba. Namun, orang ini tidak menunjukkan dirinya, malah diam-diam melihat mereka berjalan lebih jauh ke pulau. Dia juga sangat terkejut, tetapi dengan cepat menarik kembali pandangannya, jangan sampai kelompok Yan Zhao Ge merasakan dan mendeteksinya. Mata orang ini berkedip dengan cahaya berbahaya, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia jelas Liu Sheng Feng dari gunung tak terbatas tanpa batas. HSSB 157, sesuatu tentang adegan ini kurang tepat. Saat mereka berjalan, Zhang Yao diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Xie Yachan, benar, kakak magang senior Xie. Baru saja, itu jelas sesuatu yang dilakukan saudara magang senior Ruan, mengapa Anda mengaku bertanggung jawab untuk itu? Petik 2. Xie Yachan menjawab, jangan lihat bagaimana junior brother yang terlihat seperti orang yang humoris di hadapan kita berdua. Sebenarnya dia adalah orang yang tidak mentolerir debu di matanya. Jika magang junior saudara Ruan memprovokasi dia, dia pasti akan membalasnya. Petik 2. Demikian pula, sementara magang saudara laki-laki Ruan terlihat seperti orang yang santai, dia sebenarnya sombong dan memprioritaskan kemenangan secara ekstrim. Baginya untuk menundukkan kepalanya ke arah junior brother yang tidak mungkin, itu hanya akan menyebabkan kedua belah pihak bentrok pada akhirnya. Petik 2. Klan kami tidak berniat untuk terlibat dalam masalah antara Gunung Kredo Luas dan Klan Matahari Suci. Meskipun kita tidak takut pada keduanya, kita seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Mampu menyelesaikan masalah kecil ini adalah yang terbaik, jika tidak, jika masalah itu meledak, siapa yang tahu seberapa serius hal itu pada akhirnya akan berkembang. Petik 2. Zhang Yao mengangguk, hanya saja kakak magang senior Xie yang disalahkan atas kakak-kakak magang Ruan. Xie Yachan tersenyum, Junior Broterian adalah orang yang pengertian. Sebenarnya, kebenaran dibalik masalah ini tidak bisa menghindarinya, hanya saja dia memberi saya beberapa wajah, menerima pendirian saya dan membiarkan segala sesuatunya reda, sebenarnya sadar tetapi bertindak tidak sadar dan tidak terus mengejar masalah itu. Petik 2. Jadi begitulah, Zhang Yao memiliki sesaat pemahaman. Sedikit ragu-ragu, dia kemudian berkata, saya hanya berharap kakak magang kakak Ruan dapat menghargai usaha Anda. Xie Yachan menghela nafas, aku juga berharap begitu. Saat kelompok itu mendekati pulau kecil itu, Yan Zhao Ge asyik mengamati sekeliling mereka. Tercakup dalam hutan bambu, iklim pulau ini mirip dengan Clear Conce Alet Island, meskipun ukurannya sedikit lebih kecil. Itu agak dekat dengan tepi Clear Conce Alet Lake. Mengenai makhluk yang dikenal sebagai Pixiu, Yan Zhao Ge sebenarnya belum pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Meskipun ada penggambaran Pixiu, Yan Zhao Ge sebenarnya belum pernah melihat salah satunya. Bagaimanapun, dunia dipenuhi dengan banyak sekali binatang yang aneh dan menakjubkan, dan Yan Zhao Ge hanya bisa mengaku akrab dengan beberapa dari mereka. Yan Zhao Ge pasti pernah mendengar tentang reputasi Pixiu. Berbadan besar seperti gajah, suka diam, memiliki temperamen yang lembut, relatif malas, tetapi memiliki kekuatan bawaan yang sangat besar dan tidak ada habisnya. Ia dapat menelan logam dan diberkahi dengan kemampuan untuk mengendalikan air hitam dan api putih. Petik 2 Kali ini, laporan dari Clear Conce Alet Lake mencatat bahwa Pixiu masih remaja. Meski begitu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh seorang sarjana bela diri biasa. Terlepas dari temperamen lembut Pixiu, mereka memiliki kebiasaan buruk menjadi pemakan rakus. Mengingat ukurannya yang sangat besar, ia bisa makan makanan dalam jumlah besar tanpa adanya pengendalian diri. Jika masalahnya tidak ditangani, Pixiu dapat membuat area yang benar-benar tandus seolah-olah sekawanan belalang telah lewat. Di Clear Conce Alet Lake, segala sesuatu mulai dari aliran kis spiritual hingga setiap pohon dan petak rumput terkait erat dengan formasi di sana. Tentu saja, satu Pixiu yang makan melalui pulau kecil tidak akan menghancurkan formasi besar itu, tetapi konsekuensi meninggalkannya tanpa pengawasan tidak akan cukup. Akibatnya, para murid muda yang menemukan Pixiu melaporkannya kembali ke Turbit Wave Pavilion yang ditempatkan di sini. Setelah menerima berita di Cloud Conce Alet Island, mereka menghubungi Xie Yacan untuk menangani masalah tersebut. Murid yang menyampaikan berita itu sejenak terpanas setelah melihat Xie Yacan bersama Yan Zauge dan Ah Hu, tetapi dengan cepat menjelaskan situasinya. Akibatnya, Yan Zauge, Xie Yacan, dan yang lainnya saat ini berada jauh di dalam hutan bambu di pulau itu. Pempergian melalui hutan, Yan Zauge menemukan penglihatannya terus-menerus tertutup oleh lautan bambu yang lebat. Tiba-tiba, dia samar-samar merasakan makhluk hidup besar di hadapan mereka. Yan Zauge dan yang lainnya bertukar pandang, seharusnya itu Pixiu. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Zauge, Ah Hu, dan Xie Yacan semuanya menunjukkan sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, trik apa yang coba dilakukan orang besar ini. Dari jauh di dalam hutan bambu, tiba-tiba ada fluktuasi besar dari kis spiritual. Seolah-olah pusaran besar telah muncul yang menarik semua kis spiritual di pulau itu menuju pusatnya. Yan Zauge mengangkat kepalanya dan melihat untuk melihat bahwa awan permanen di atas mereka sedikit bergetar. Ini yang terjadi di pulau itu mempengaruhi seluruh formasi pada umumnya. Ah Hu menggaruk bagian belakang kepalanya, perasaan ini sepertinya Pixiu ini akan membuat kemajuan. Yan Zauge menganggup, ada kemungkinan besar ini masalahnya. Xie Yacan melangkah maju, mari kita cari tahu apa yang sedang terjadi. Jika keadaan memungkinkan, akan lebih baik untuk tidak mengganggu kemajuannya. Petik 2. Kelompok itu membelah laut bambu, hanya untuk tiba-tiba mencapai tempat terbuka yang luas. Tanpa perlu bertanya, sudah jelas bahwa sebidang tanah kosong ini diciptakan oleh makan Pixiu. Yan Zauge menajamkan matanya untuk melihat apa yang tampak seperti gumpalan cahaya raksasa di tengah lapangan. Gumpalan cahaya raksasa itu terbentuk dari percampuran hitam dan putih. Melihat lebih dekat, itu mungkin untuk melihat bahwa hitam adalah aliran air hitam pekat sedangkan putih adalah api putih cemerlang. Bersama-sama, dua elemen bercampur bersama saat mereka berputar dengan cepat dan membentuk bola besar di sekitar Pixiu. Kedua sinar hitam dan putih bersinar tanpa henti. Bentrok, kekuatan yang berlawanan dari api dan air sebenarnya tampak sesuai dan selaras secara tidak normal. Saat Yan Zouge menyaksikan pemandangan ini, dia berulang kali menganggupkan kepalanya, em, tidak buruk, tidak buruk, Yin dan yang hidup berdampingan dan bercampur di dalam langit dan bumi, memiliki hukum alam dunia ini. Sungguh luar biasa. Petik dua. Meskipun dunia ini berisi binatang khusus yang tak terhitung banyaknya, Pixiu ini sudah bisa dihitung sebagai salah satu langkah yang sulit didapat. Gelombang ki-spiritual secara bertahap menjadi stabil, tetapi sebenarnya semakin kuat dan kuat. Tampaknya Pixiu hampir menyelesaikan kemajuannya. Bola cahaya dari air hitam dan api putih yang berputar dengan cepat itu secara bertahap menipis, saat wujud asli dari binatang langka di dalamnya terungkap. Namun, ekspresi Yan Zouge secara bertahap menjadi linglung. Apa itu, kakak senior Sie? Yan Zouge meregangkan lehernya yang agak kaku saat dia bertanya pada Sie Yacan di sisinya. Ini adalah Pixiu yang legendaris. Sie Yacan menganggupkan kepalanya tanpa basa-basi, itu benar. Binatang ini sangat langka, itu hanya ditemukan di daerah perbatasan antara domain danau saya dan domain api, tanpa ada di domain surga Anda. Jika Anda belum pernah melihat gambar sebelumnya, tidak apa-apa ada spesimen hidup di depan Anda sekarang. Petik 2. Apakah saudara muda Yan berniat menjinakkan dan membesarkan binatang ini? Sie Yacan bertanya, ini juga tidak mungkin. Yan Zouge masih sedikit linglung. Meski tubuhnya jauh lebih besar dari kesannya pada itu, sudah seukuran gajah kecil sementara baru menginjak masa remajanya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, hewan di depannya jelas seekor panda yang telah diperbesar oleh sedikit. Di antara kelompok empat mereka, yang memiliki kultivasi terendah adalah Zhang Yao. Dia dengan hati-hati memeriksa binatang raksasa di depan mereka, meskipun yang ini masih muda, dia masih memiliki kekuatan yang tinggi. Tidak heran beberapa desa di pegunungan menyembah Pixiu sebagai totem. Petik 2. Totem. Yan Zhaoge membuka mulutnya, sementara Ahu dengan serius menjawab dari sampingnya, Tuan muda, binatang ini benar-benar sangat kuat. Jika itu menggunakan kekuatan penuhnya, itu mungkin bisa menyaingi seorang sarjana bela diri siantian awal, atau bahkan lebih. Petik 2. Yan Zhaoge tampak seolah-olah dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis cukup lama sebelum akhirnya dia mengangguk. Ya, saya juga bisa melihat itu, hanya saja. Saya tidak pernah berpikir akan seperti ini. Melihat panda raksasa di depannya, Yan Zhaoge yang telah mendapatkan kembali akalnya juga merasakan sedikit semangat. Terhadap panda raksasa, R. Pixiu, dia cukup menyukainya meskipun ada beberapa perbedaan antara Pixiu ini dan panda raksasa dari ingatannya. Membesarkan orang sebesar ini akan lebih baik untuknya. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana dia akan menggunakannya. Pertanyaan ini membuat Yan Zhaoge menggaruk kepalanya sedikit. Menjaganya sebagai hewan peliharaan akan menjadi sia-sia saat mengendalikannya untuk pertempuran juga melukiskan gambaran yang agak aneh di dalam pikirannya. Ada pun menggunakannya sebagai tunggangan. Sudut mulut Yan Zhaoge bergerak-gerak saat sebuah adegan muncul di benaknya. Aku membuat tungku kristal internal muncul kembali di dunia ini. Kuda Anda adalah seekor panda. Aku membawa kembali teknik golden needle liberating pill ke dunia ini. Kuda Anda adalah seekor panda. Aku memulihkan vena magnetit roh raksasa gunung tak terbatas tanpa batas. Kuda Anda adalah seekor panda. semua praktisi bela diri pada tingkat kultivasi yang sama menundukkan kepala mereka di depan saya dengan tunduk tanpa tandingan saya. Kuda Anda adalah seekor panda. Petik 2 Petik 2 HSSB 158 Lubang Hitam Moneter Kuda Anda adalah seekor panda. Kuda itu seekor panda. Apakah seekor panda? Panda. Saat suara-suara bergema tanpa henti di kepala Yan Zhaoge dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Sebenarnya, itu juga agak individualistis. Jelas kelas 1 dalam menarik pandangan, mencolok hingga ekstrim, tidak berjalan di rute normal. Hanya dari situlah dari mana datangnya mentalitas menyegarkan sekaligus malu ini. Sambil menggosok pelipisnya, Yan Zhaoge tersenyum pahit saat dia melihat panda raksasa di hadapannya. Terserahlah, meskipun aku hanya memeliharanya sebagai hewan peliharaan, meskipun makannya cukup besar, dia juga enak dipandang. Jika saya memiliki dia yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjual bulu, itu juga akan cukup bagus. Petik 2 Aie, jika aku menggunakannya untuk mengejar anak ayam, kurasa itu juga akan menjadi senjata yang sangat ampuh. Sudut mulut Yan Zhaoge melengkung ke atas saat dia berpikir agak nakal. Dia memutar kepalanya untuk melihat Sye Yacan di sampingnya, kakak senior Sye, sejujurnya, binatang ini memang menarik perhatian saya. Saya tidak tahu apakah klan anda bersedia. Petik 2 Pada akhirnya, Clear Conchalette Lake adalah wilayah Turbit Wave Pavilion. Bertemu panda raksasa kali ini juga hanya muncul dari mengikuti Sye Yacan. Mendengar kata-katanya, Sye Yacan tertawa, selain membesarkan angsa api serta beberapa jenis hewan langka lainnya untuk mengirim pesan dan bepergian, kami jarang memelihara hewan langka lainnya. Jika anda tidak mengatakan apa-apa, saya juga hanya akan mengirim piksyu ini keluar dari sekitar Clear Conchalette Lake, jangan sampai dia mempengaruhi formasi. Petik 2 Jika saudara magang junior Yan menginginkannya, anda dapat secara alami mencoba menangkapnya, dan jika anda menginginkan bantuan saya, anda hanya perlu bertanya. Namun, saya rasa tidak akan sulit bagi anda dan saudara di samping anda untuk berhasil melakukannya, anda bisa langsung bergerak. Petik 2 Pihak lain yang tidak mengungkit perdagangan, mengizinkannya untuk menangkap binatang langka itu sesuka hatinya, Yan Zouge tersenyum mendengar kata-katanya, pertama-tama saya harus berterima kasih kepada kakak senior Sia atas kebaikannya, saya pasti akan membalasnya di masa depan. Petik 2 Dengan kemurahan hati Sia Yacan, Yan Zouge tentu saja tidak akan menganiaya dia. Menghitung di dalam hatinya, dia sudah memiliki beberapa rencana untuk membalasnya. Namun, mereka masih bisa menunggu. Untuk saat ini, dia harus menangkap panda raksasa ini terlebih dahulu. Yan Zouge melambaikan tangannya ke arah Ah Hu. Memberikan tawa sederhana dan jujur, Ah Hu langsung mengepalkan tinjunya dan menggosok telapak tangannya, bersiap untuk berjalan menuju tengah lapangan bersama dengannya. Eh! Tapi pada saat ini, tatapan Yan Zouge tiba-tiba mengeras, saat dia samar-samar merasakan oraki dari seorang praktisi bela diri melonjak di kejauhan. Telinganya bahkan tampak bergema dengan suara dentingan tali busur yang tidak jelas. Target pihak lain bukanlah kelompok mereka sendiri. Dari arah lain, anak panah tiba-tiba melesat ke arah panda di tengah lapangan. Menatap ke atas, Yan Zouge melihat dari mana panah itu ditembakkan, seorang pria parubaya berdiri di dalam hutan bambu, menatap panda raksasa dengan ekspresi rakus di wajahnya. Itu bukan seseorang dari Turbit Wave Pavilion. Ia juga seorang sarjana bela diri siantian. Seorang praktisi bela diri dari Lake Domain, setelah memperoleh izin Turbit Wave Pavilion, memasuki Charlotte Lake untuk mencari pertemuan yang kebetulan. Karena tidak menemukan kita, dia malah mengarahkan pandangannya pada teman besar itu, keserakahan mengalir di dalam hatinya. Dia seharusnya hanya berada di tahap awal siantian, dan, karena takut kekuatannya sendiri tidak akan cukup untuk menangkap panda ini hidup-hidup, memanfaatkannya untuk naik level untuk meluncurkan serangan diam-diam. Banyak pikiran terlintas di benakian Zouge dalam sekejap, sebelum dia melayang ke udara. Dengan jentikan lengan kanan jubahnya, cahaya hijau melesat dari dalam, meraung seperti naga saat melintasi ribuan kaki dalam sekejap. Pedangnya melesat di udara, dilepaskan kemudian tetapi tiba lebih awal, itu memblokir panah itu di udara. Batuk, panah roh meledak. Dia bersedia untuk berinvestasi cukup banyak untuk ini, saat Yan Zouge memotong panah dengan pedangnya, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Panah yang ditembakkan oleh pendatang baru sebenarnya adalah Exploding Spirit Arrow yang dibuat khusus. Meskipun sangat langka, ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika itu diblokir oleh lawan, itu juga akan meluncurkan gelombang serangan kedua untuk melukai target yang dituju. Ketika tanpa sadar disergap oleh panah ini, bahkan cendikiawan bela diri Siantian akan merasa sulit untuk menahannya, sangat mudah berduka di tempat. Setelah ditebas oleh Yan Zouge, cahaya kuat langsung menembus dari dalam panah. Meskipun panah ini kuat, ia masih tidak dapat melakukan apapun pada Yan Zouge, hanya saja panda itu saat ini berada di tahap akhir naik level, akan mengakhiri budidayanya. Jika dihentikan sekarang, hasilnya bisa sangat serius. Meringkuk bibirnya, Yan Zouge menggelengkan kepalanya saat dia mengacungkan pedangnya. Pedangnya seperti naga, itu menggambar lingkaran di udara. Kemana cahaya pedang pergi, bekas luka tertinggal di udara, cincin emas memancarkan cahaya seolah-olah ada pusaran di tengahnya, mengeluarkan kekuatan hisap yang ekstrim. Setelah exploding spirit arrow meledak, banyak garis cahaya keemasan yang dilepaskannya sebagian besar ditarik di dalam cincin cahaya yang terbentuk dari cahaya pedang Yan Zouge. Hanya saja dengan ini, ki spiritual dari langit dan bumi yang semula telah bergolak karena panda itu, ditarik oleh cahaya pedang Yan Zouge, langsung menjadi lebih tidak stabil. Sejumlah besar ki spiritual juga diserap oleh cincin cahaya yang dibentuk dari cahaya pedang. Awan dan angin di langit melonjak, formasi diaktifkan saat beredar dengan sendirinya. Awan bergemuruh di depan mata mereka, ruang itu tampak bergerak dan berubah tanpa henti karena banyak hal yang langsung tersebar. Formasi dengan cepat dikendalikan saat awan yang kacau dengan cepat menjadi tenang. Pemandangan yang berubah di depan mata Yan Zouge kembali normal seperti sebelumnya masih hutan sebelumnya, hanya saja ketika angin bertiup melewati, bambu-bambu tinggi telah dituai seperti gandum, jatuh ke tanah dalam jumlah besar. Batuk? Apa gunanya untuk itu? Saat Yan Zouge menyimpan pedangnya dengan agak tidak senang, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Memutar kepalanya, dia melihat kepala raksasa, gemuk, bulat, berbulu muncul di hadapannya, di atasnya ada sepasang cincin mata hitam raksasa, matanya berkedip dan berkedip. Yan Zouge tidak bisa berkata-kata, Hei, kamu dikirim ke tempat yang sama denganku. Seekor panda raksasa seukuran gajah kecil beringsut di depan Yan Zouge dengan penuh kasih sayang sambil juga kikuk. Yan Zouge tersenyum, ah, teman raksasa ini. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai bulu panda raksasa tempat hitam dan putih bertemu. Panda raksasa itu menjulurkan lidahnya, dengan lembut menjelati telapak tangan Yan Zouge. Yan Zouge tersenyum, saya seperti orang itu, juga ingin menangkap Anda, hanya saja saya memiliki keyakinan bahwa meskipun Anda telah naik level, saya masih dapat menangkap Anda hidup-hidup. Panda raksasa itu berkedip, menjelat bibirnya dengan lidahnya, cahaya yang sangat manusiawi muncul di dalam matanya. Oh, spiritualitasnya tidak rendah ah. Yan Zouge menemukan bahwa dia samar-samar bisa memahami makna dibalik tatapan panda raksasa ini. Hanya saja setelah memahaminya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tatapan malas ini pada dasarnya sepertinya bertanya, jika aku pergi bersamamu, apakah aku akan punya cukup makanan? Yan Zouge melihatnya dan menganggapnya agak menyebalkan sekaligus lucu, kamu tidak takut aku menangkapmu untuk membunuhmu dan makan dagingmu. Panda raksasa itu mendekati Yan Zouge dengan cara yang naif, sambil menggosok kepalanya pada Yan Zouge tanpa pamrih. Yan Zouge menghela nafas, sebaiknya kamu juga sedikit lebih santai. Jika Anda makan terlalu banyak, saya hanya dapat menyeret Anda untuk tampil di jalan demi uang. Petik 2 Panda raksasa itu berteriak pelan, menyerupai manusia yang menarik kembali bibirnya dan tertawa. Melihat ke atas, Yan Zouge merenung, biar saya berpikir, panda ini erem, Pixiu ini dari mana makanannya berasal? Petik 2 Meskipun ia suka makan, terutama suka makan berbagai jenis bambu, itu semata untuk memadamkan perutnya yang lapar atau karena tamak. Menurut apa yang diketahui Yan Zouge, jika Pixiu ingin meningkatkan kekuatannya, ia harus memakan berbagai logam halus dan biji berharga. Mereka terutama suka makan biji logam berharga yang kaya akan yin dan yang. Dan barang-barang semacam itu umumnya agak langka dan juga mahal. Membandingkannya dengan makan kawan raksasa ini, itu benar-benar lubang hitam moneter. HSSB 159 Brutal Sementara Broadcrete Mountain hebat dan bisnisnya banyak, dengan membesarkan kawan raksasa masih memungkinkan, dan Yan Zouge sekarang juga telah memperoleh otoritas untuk memiliki prioritas utama pada sumber daya klan, dengan dia sangat bahagia dan bersedia menjadi orang kaya hanya dengan murah hati menyebarkan uang. Setelah merenung sejenak, Yan Zouge memikirkan bahan yang, setelah dimurnikan melalui metode khusus, dapat bertindak sebagai makanan panda ini. Dan bahan ini memiliki tingkat produksi tinggi dengan biaya rendah, efeknya juga lebih baik daripada biji biasa dan logam halus. Itu adalah contoh sempurna dari barang berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Adapun namanya, Yan Zouge telah menyiapkan dua pilihan. Satu, adalah Pan Pan I. Yang lainnya, adalah Fat Tiger I. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, pikiran Yan Zouge adalah hewan peliharaan berikutnya. Dia akan memanggil manusia kecil I. Berikutnya, laki-laki besar I. Ini semua adalah pikiran konyol Yan Zouge, bukan karena ada orang luar yang harus atau mampu memahaminya. Batuk, dari keduanya, mana yang harus saya gunakan? Ini benar-benar melukai otakku ah. Yan Zouge tersenyum lebar saat dia melihat panda raksasa di hadapannya. Bingkai besar pik siu yang sangat cerdas bergetar sedikit, karena secara naluriah mendeteksi ada sesuatu yang terjadi. Sambil tertawa, Yan Zouge menepuk kepalanya yang besar sebelum dia mengangkat kepalanya untuk menatap kekejauhan. Masih terletak di pulau kecil dengan ukuran terbatas. Jika dia ingin menemukan seseorang, itu tidak akan sulit. Tidak melangkah keluar, tatapannya menyapu daerah itu, Yan Zouge melihat sosok berpakaian hijau datang ke arahnya dari kejauhan. Pendatang baru itu adalah murid perempuan muda dari Turbit Wave Pavilion, Zhang Yao. Saat melihat Yan Zouge dan panda raksasa yang besar, masih jinak dan imut di sampingnya, gadis berwajah bulat itu langsung santai. Kakak senior Yan sudah menjinakkan pik siu ini. Zhang Yao mendekat dengan rasa ingin tahu. gendut dan imut, panda raksasa itu dengan malas berguling-guling di tanah, menyebabkan Zhang Yao memiliki kesan yang sangat baik. Melihat ini, Yan Zouge menyeringai, Yah, masih muda, dia secara alami tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap barang yang lembut seperti itu. Zhang Yao bertanya dengan hati-hati, Kakak senior Yan, bisakah saya mengelusnya? Memutar kepalanya untuk melihat ke arah kawan raksasa di sampingnya dan melihat bagaimana dia terlihat baik-baik saja, tidak menentangnya, Yan Zouge mengangguk, kamu boleh. Zhang Yao segera berteriak dan mendekat. Saat dia buru-buru mendekati panda raksasa itu, Yan Zouge bertanya, manusia pemanah itu bukan dari klanmu, kan? Tersentak bangun oleh kata-katanya, Zhang Yao menjawab, kami telah membiarkan kakak senior Yan melihat sisi yang buruk. Orang itu bukan dari klan kita, dia harus menjadi praktisi bela diri dari wilayah Danau Domainscu di mana danau tersembunyi yang jelas ini berada. Petik 2 Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, seseorang yang dapat memasuki formasi Clear Conchalette Lake haruslah dari kekuatan tingkat pertama atau kedua yang dekat dengan klan kami, atau seorang praktisi bela diri soliter. Dia seharusnya hanya ingin menangkap Ixiu ini, tidak menemukan kita, juga tidak memiliki permusuhan terhadap kita. Meskipun dia masih muda dan masih dalam tahap aura dalam, gadis berwajah bulat ini adalah murid langsung sejati Turbitwin Pavilion. Meskipun kultifasinya tidak dapat menandingi Xie Yacan dan Ruan Ping, dia masih memegang posisi yang sama serta menerima manfaat yang sama dengan mereka. Yan Zhao Ge tahu bahwa pengalaman masa lalu Zhang Yao juga bisa dianggap lebih dangkal. Namun, bisa menjadi murid langsung dari tanah suci, bakat bela dirinya serta kekuatannya pasti tak terbantahkan. Meskipun dia tidak melihat Zhang Yao bergerak, karena telah bepergian bersama, Yan Zhao Ge tahu dari teknik pencerahan tubuhnya serta pernafasan bahwa selama dia tidak kekurangan pengalaman tempur yang sebenarnya, dia mungkin tidak kalah dengan itu. Murid gunung tanpa batas tak terbatas Hou Xiang yang dia lihat di Cloud Porten Mountain. Setelah mendengar Zhang Yao keluar, Yan Zhao Ge tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, En, aku tahu. Selain itu, bahkan jika dia tahu kita ada di sini, sebenarnya juga akan baik-baik saja, ini. Erem, Pixiu ini, adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai objek tanpa pemilik selama Turbit Wave Pavilion Anda sendiri tidak datang untuk itu. Petik 2. Objek tanpa pemilik yang bisa diperoleh oleh siapapun yang memiliki keterampilan untuk melakukannya. Namun, jika dia menargetkan saya dalam sebuah serangan, saya juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Petik 2. Zhang Yao tersenyum, dia tidak akan bisa menang melawan kakak senior Yan. Yan Zhao Ge berkata, ayo kita cari yang lain. Pulau ini tidak besar, saya memperkirakan jika kita berteriak sedikit saja, kakak senior Xie dan Ah Hu akan bisa mendengarnya. Petik 2. Setelah berangsur-angsur menjadi akrab, Zhang Yao tidak lagi bersikap begitu formal dengan Yan Zhao Ge saat dia tersenyum mendengar kata-katanya, jika aku berteriak, aku khawatir suaraku masih belum cukup keras. Yan Zhao Ge tersenyum, aku juga tidak pernah bermaksud agar kamu berteriak, ah. Mengatakan demikian, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengeluarkan raungan panjang, menyerupai naga yang mengaum ke sembilan langit. Hanya berdiri di samping dan mendengarkan, Zhang Yao juga merasakan jantungnya bergetar saat seluruh auraki tubuhnya menjadi tidak stabil. Budidaya kakak Yan sangat tinggi, Zhang Yao diam-diam menggulung lidahnya karena terkejut. Meskipun dia agak tidak berpengalaman, jumlah ahli yang dia lihat sama sekali tidak rendah. Sebagai salah satu dari enam tempat suci di sepanjang Broadcrete Mountain, bagaimana mungkin Turbit Wave Pavilion kekurangan cendikiawan bela diri siantian. Tetapi mengunjungi ingatannya, Zhang Yao menemukan bahwa dari semua cendikiawan bela diri siantian awal yang pernah dia lihat sebelumnya, sebenarnya sepertinya tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Yan Zhao Ge sebelumnya. Meskipun mereka sebenarnya tidak benar-benar bentrok, memikirkannya dengan hati-hati, Zhang Yao merasa bahwa bahkan sarjana bela diri siantian Ruan Ping mungkin tidak dapat mengalahkan Yan Zhao Ge. Berpikir tentang bagaimana Ruan Ping mencoba menguji Yan Zhao Ge sebelumnya, Zhang Yao tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya, untungnya, kakak magang senior Ruan tidak benar-benar bergerak melawannya. Saat Yan Zhao Ge menghentikan aumannya, Zhang Yao bertanya, setelah mendengarnya, kakak perempuan magang Xie dan kakak laki-laki itu harus bergegas untuk berkumpul, haruskah kita tetap di tempat kita sekarang? Petik 2. Yan Zhao Ge tidak menjawab, malah melihat ke arah lain. Zhang Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Yan, ada apa? Yan Zhao Ge tersenyum, masih ada orang lain di pulau itu. Selama raungan panjang itu, Yan Zhao Ge dengan jelas merasakan fluktuasi aum raki dari seorang praktisi bela diri di kejauhan. Setelah itu, pihak lain mulai datang ke arah ini, tanpa niat menyembunyikan gerakannya sama sekali. Saat orang itu mendekat, merasakan dan membedakan dengan hati-hati, Yan Zhao Ge menemukan dari jalan orang itu di dao bela diri bahwa itu bukan Ah Hu, sementara juga bukan Xie Yacan. Setelah itu, bahkan Zhang Yao bisa merasakan keberadaan orang lain itu saat langkah kaki yang berat bergema di telinga mereka. Dengan setiap langkah yang diambil orang itu, bumi itu sendiri tampak sedikit bergetar, seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi sedang bergerak. Seorang praktisi bela diri gunung tak terbatas tanpa batas, seorang sarjana bela diri siantian yang terlambat, Yan Zhao Ge sudah memiliki gagasan tentang itu di dalam hatinya saat-saat berikutnya, dari hutan bambu yang jauh, sosok tinggi muncul. Pendatang baru itu berusia sekitar 30 tahun, cahaya haus darah samar-samar berkedip di matanya. Justru murid langsung gunung tak terbatas tanpa batas, Liu Sheng Feng. Saat Yan Zhao Ge menatap, dia melihat bahwa di dalam tangan Liu Sheng Feng sebenarnya sedang menggenggam kaki seseorang saat dia menyeret orang itu saat dia berjalan. Orang yang diseret oleh Liu Sheng Feng jelas adalah praktisi bela diri paru baya yang baru saja menyerang Pixiu dengan Exploding Spirit Arrow. Salah satu kakinya dicengkram oleh Liu Sheng Feng, kaki praktisi bela diri paru baya yang lain telah secara mengejutkan patah di bagian lutut karena darah mengalir deras, meninggalkan jejak darah yang membasahi daun bambu yang jatuh di tanah. Tangan Liu Sheng Feng yang lain menggenggam busur praktisi paru baya itu. Dia melepaskan cengkramannya pada kaki praktisi bela diri paru baya selain anggota tubuhnya yang patah, praktisi bela diri paru baya juga terluka parah di banyak area lainnya, terlihat seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah patah. Melihat hampir mati, praktisi bela diri paru baya itu sekarang akhirnya berhasil meninggalkan bahaya. Tapi ingin berjuang, mimpi buruknya yang hidup, Liu Sheng Feng, berlutut. Mengangkat kepalanya, Liu Sheng Feng tersenyum ke arah Yan Zhaoge dan Zhang Yao sebelum mencekik leher praktisi bela diri paru baya itu dengan tali busurnya sendiri. HSSB 160, buka sedikit mata Anda lebih lebar. Tali busur itu langsung mengeluarkan garis darah di leher praktisi bela diri paru baya itu. Dibandingkan dengan rasa sakit, saat itu memotong seluruh tubuhnya, perasaan kematian yang akan datang membuatnya lebih putus asa. Liu Sheng Feng menahan kekuatan di tangannya tetapi tidak mengerahkannya saat dia mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Yan Zhaoge dan Zhang Yao. Namun seseorang melihatnya, itu adalah senyuman yang mengandung haus darah yang hirup pikuk. Wajah Zhang Yao sedikit berubah, kakak Liu Gunung tak terbatas tanpa batas, bolehkah saya tahu bagaimana senior ini telah menyinggung Anda? Praktisi bela diri paru baya itu sudah jelas tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Liu Sheng Feng, namun Liu Sheng Feng masih ingin membunuhnya. Pada akhirnya, ini adalah wilayah Turbit Wave Pavilion, dan tidak seperti tempat lain, seluruh Clear Conce Alet Lake adalah tanah yang diberkati dari Turbit Wave Pavilion. Praktisi bela diri paru baya itu hanya bisa masuk dengan izin Turbit Wave Pavilion. Sekarang, tidak hanya dia terluka parah sampai hampir mati, dia bahkan mungkin disiksa sampai mati. Tentu saja, Zhang Yao tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Meskipun basis kultivasi mereka berjauhan, Zhang Yao yang telah menerima ajaran Turbit Wave Pavilion sejak muda tidak kehilangan pijakan dan tersandung dalam kata-katanya. Namun, kata-kata pertama Liu Sheng Feng telah membuatnya tertegun, dia tidak menyinggung perasaan saya, saya hanya tidak suka melihatnya, jadi saya memutuskan untuk mencari olahraga dalam dirinya. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Yan Zhao Ge sedikit menyipitkan matanya, menilai kembali Liu Sheng Feng. Zhang Yao mendapatkan kembali akalnya, kakak senior Liu, ini. Liu Sheng Feng tersenyum, apa? Apakah ini sangat aneh? Junior Sister of Turbit Wave Pavilion ini tampaknya belum menyadari bahwa menindas orang lain adalah akar dari semua kebahagiaan. Petik 2 Zhang Yao mengerutkan kening, bagaimana itu? Liu Sheng Feng tersenyum, karena kamu telah mengenali saya, kamu seharusnya juga mendengar beberapa rumor tentang saya, kan? Di sini, saya ingin berbicara untuk diri saya sendiri. Petik 2 Artinya, rumor itu tidak dibesar-besarkan. Justru sebaliknya, rumor tersebut sebenarnya terlalu konservatif. Petik 2 Liu Sheng Feng berkata perlahan dan santai, daripada mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama dengan saya atau melampaui level untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat, saya sebenarnya lebih suka membunuh mereka yang lebih lemah dari saya. Karena ini menghemat waktu, tenaga, dan energi, dan saya masih bisa perlahan menikmati kesenangan dan perasaan membunuh pihak lain. Saat bertukar jurus dengan lawan dengan level yang sama, bisa mengalahkan atau membunuh pihak lain sudah sangat bagus. Jika saya ingin menangkap mereka hidup-hidup dan kemudian perlahan-lahan mengerjakannya, saya bahkan mungkin bermain-main dengan hidup saya sendiri, harus berusaha sekuat tenaga dan tidak dapat mengalami banyak perasaan yang menyenangkan itu. Melirik Zhang Yao, Liu Shengfeng kemudian menundukkan kepalanya, pandangannya tertuju pada praktisi bela diri parubaya yang lehernya terjerat oleh tali busur, bukankah kamu baru saja bertanya kepada saya bagaimana dia menyinggung perasaan saya. Dia memang membuat kesalahan, dan kesalahan itu lebih lemah dariku. Zhang Yao membuka matanya lebar-lebar saat dia menatap Liu Shengfeng, yang terlihat sangat acuh-ta'acuh, orang-orang selalu berpikir bahwa tidak tepat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah, tetapi sebenarnya, siapa yang tidak melakukannya? Sama sepertimu, kakak junior. Jika Anda sendirian dengan orang ini, dia harus memperlakukan Anda dengan hormat, karena Anda berasal dari Turbit Wave Pavilion, latar belakangmu jauh lebih kuat darinya. Petik 2. Oleh karena itu, meskipun dia adalah seorang sarjana bela diri siantian awal dan Anda hanya seorang sarjana bela diri aura tengah, berhadapan dengan Anda, dia akan selalu menjadi lebih pendek, tidak mau menyinggung Anda jika memungkinkan. Liu Shengfeng menyunggingkan giginya sambil tersenyum, aku berasal dari gunung tanpa batas tak terbatas, kamu berasal dari Turbit Wave Pavilion, sedangkan Yan Zauge ini, saudara muda Yan, berasal dari Broadcrete Mountain. Dengan posisi luhur dari enam tempat suci yang agung, hal baik apapun yang ada datang kepada kita terlebih dahulu, dan harta apapun sebelumnya juga menjadi milik kita. Paling-paling, kami hanya akan mulai memperebutkan mereka di antara kami sendiri, tetapi kami pasti tidak akan membiarkan kekuatan tingkat pertama atau kedua itu ada hubungannya dengan itu. Petik 2. Ambil Extreme Yin Crown sebagai contoh. Jika seorang Maiden of Extreme Yin tiba-tiba muncul dan meraih kemenangan dalam Extreme Yin Boat, apakah dia dapat mengambil Extreme Yin Crown sendirian? Petik 2. Liu Shengfeng berkata dengan lembut, bagaimana ini tidak menindas yang lemah sebagai yang kuat. Jika kekuatan tingkat pertama dan kedua itu tidak puas dengan kami, mengatakan bahwa kami kekuatan Secret Ground Level terlalu tirani karena mereka mengutuk kami di dalam hati mereka, itu juga hanya karena mereka ingin menjadi seperti kami, namun untuk sementara tidak dapat menjangkau. Tingkat yang sama. Petik 2. Saat Liu Shengfeng melepaskan tali busur di tangannya, praktisi bela diri paru baya itu menyelinap ke pintu kematian. Juga telah kehilangan semua energinya, dia yang awalnya sudah terluka parah tidak lagi dapat mempertahankan kesadarannya karena dia langsung pingsan. Jika dia lebih kuat dariku, dia secara alami tidak akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Bahkan jika takut akan gunung tanpa batas tak terbatas di belakangku, dia tidak berani membunuh atau menyakitiku, paling tidak, dia masih tidak akan ditangkap hidup-hidup dan dipukuli sampai mati olehku. Berdiri, Liu Shengfeng mengulurkan kakinya dan dengan ringan menendang praktisi bela diri paru baya yang tidak sadar itu. Dia tersenyum, karena dia lebih lemah dariku, karena klan asalnya lebih lemah daripada gunung tanpa batas tak terbatasku, apapun yang aku lakukan padanya, dia hanya bisa menerimanya. Zhang Yao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yan Zhao Ge mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Meskipun saya tidak setuju dengan sebagian sudut pandang Anda, saya masih dapat memahami inti dari pikiran Anda. Yan Zhao Ge memandang Liu Shengfeng, tidak heran gunung tanpa batas yang tak terbatas sering membuat Anda terkurung. Senyuman di wajah Liu Shengfeng lenyap saat dia berkata dengan acu-ta'acu, klan itu baik dalam banyak hal, tapi buruk karena tidak menyegarkan sama sekali, memiliki terlalu banyak batasan. Sedikit mengangkat kepalanya, dia tampak agak aneh, dengan terlalu banyak aturan dan regulasi, dengan terlalu banyak penyembunyian dan penyembunyian, milikku adalah kehidupan yang dikejar semua orang, namun hanya tidak mau mengakuinya. Petik 2. Tidak membiarkan orang melepaskan lengan dan kakinya, itu sangat mencekik. Tatapan Liu Shengfeng kembali terfokus pada Yan Zhaoge saat dia memamerkan giginya dan tersenyum, sama seperti dua bagian sampah Jihanru dan Xiaoyu dari sebelumnya, yang harus ikut campur dalam banyak hal. Untungnya, kendala tersebut tidak ada di sini sekarang. Petik 2. Ekspresi Yan Zhaoge tenang saat dia berkata, ada masalah. Menatap langsung Yan Zhaoge, mata Liu Shengfeng dipenuhi dengan cahaya berbahaya, masalah apa? Yan Zhaoge bertanya, ketika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda yang ingin menjaga Anda, apa yang Anda lakukan? Liu Shengfeng terkeke, seseorang sepertimu, maksudmu? Dari aumanmu yang panjang tadi, aku tahu kau tidak lemah. Tidak heran Anda mampu mengalahkan siantian Jihanru sebelumnya sementara hanya di tahap aura luar akhir. Petik 2. Namun, bahwa kamu lebih kuat dari ku kamu masih jauh dari itu. Liu Shengfeng melemparkan busur di tangannya ke samping, melatih otot-ototnya saat dia berjalan menuju Yan Zhaoge dan Zhangyao. Bertemu seseorang yang lebih kuat dariku, tentu saja aku tidak akan bergerak untuk menghasut mereka. Jika pihak lain itu ingin menemukan saya, saya akan bersembunyi sejauh yang saya bisa, sesederhana itu. Petik 2. Tidak peduli sedikitpun, Liu Shengfeng berkata, bergerak menuju keberuntungan dan menghindari malapetaka, bergerak menuju keuntungan dan menghindari bahaya semua ini sudah ada sejak lahir dalam sifat manusia, tanpa pengecualian sama sekali. Bagimu, bagiku, dan bagi suster junior Turbit Wave Pavilion ini, semuanya sama. Petik 2. Hanya saja saya memiliki hobi tambahan kecil dibandingkan dengan yang lain, suka berinisiatif menjadi, malapetaka, dan, merugikan, yang lemah. Mendengar kata-katanya, Yan Zhaoge tertawa terbahak-bahak, bukankah itu hanya menindas yang lembut dan takut pada yang tangguh. Mendengar kata-katanya, Liu Shengfeng malah tersenyum sambil mengangguk seolah itu wajar, itu sama untuk semua orang. Betapapun berani mereka tampil, bagaimanapun mereka bergerak maju untuk menghadapi bahaya, betapapun benarnya mereka terdengar, mereka sebenarnya semua sama di dalam tulang mereka. Petik 2. Untuk menghindari pertemuan dengan yang kuat, siapa yang tidak bahagia. Untuk dapat melangkahi seseorang yang lebih lemah dari diri Anda tanpa menderita kerugian, yah, melangkah hanyalah melangkah jadi apa. Petik 2. Melihat Liu Shengfeng yang semakin dekat dengan setiap langkahnya, Yan Zhaoghe menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tertarik untuk mendiskusikan filosofi dengan Anda, saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang satu hal. Petik 2. Sudut mulut Yan Zhaoghe juga tiba-tiba mengungkapkan senyuman berbahaya. Anda dapat mempercayai apa yang Anda yakini pada semua yang Anda inginkan, tetapi saat Anda bergerak di luar dengan semua itu dalam pikiran, sebaiknya Anda pastikan untuk membuka mata sedikit lebih lebar. Terima kasih.